3, 2, 1 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Greetings to all of us Salam bagi kita semua To the Honorable Vice Rector for Academic Affairs Universitas Nasional Profesor Iskandar Fitri STMT Kepada yang terhormat Pembantu Rektor untuk bidang akademik Universitas Nasional Profesor Iskandar Fitri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh For the Honorable Dan of Faculty Communication Technology and Informatics Universitas Nasional Dr. Sethi Andriana S.Kom MMSE The Honorable Head of ICT Research Center Universitas Nasional Dr. Fauzia S.Kom MMSE Kepada yang terhormat Petua ICT Research Center Universitas Nasional Dr. Fauzia S.Kom MMSE The Honorable Keynote Speaker Profesor Teddy Surya Gunawan Kepada yang terhormat Keynote Speaker Profesor Teddy Surya Gunawan To the Honorable Keynote Speaker Associate Profesor Dr. Nur Fadlina Binti Muhammad Sharif Kepada yang terhormat Keynote Speaker Associate Profesor Dr. Nur Fadlina Binti Muhammad Sharif To the Honorable Keynote Speaker Associate Profesor Dr. Siti Nurul Huda Sya'Abdullah Kepada yang terhormat Keynote Speaker Associate Profesor Dr. Siti Nurul Huda Sya'Abdullah First of all, let thanks to Allah Subhanahu Wa Ta'ala Who has given us some mercy and blessing So that we can attend this public lecture With time development and implementation Artificial Intelligence in Era Industrial Revolution 4.0 And Society 5.0 Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas rahmat dan karunianya Sehingga kita dapat menghadiri acara public lecture Pada hari ini dengan tema Development and implementation Artificial Intelligence in Era of Industrial Revolution 4.0 And Society 5.0 My salawat and salam Are always giving to our prophet Muhammad Salawat Salam Who has taught their people Respectly in order To attend happy and Preposed life inward and hereafter Salawat serta salam Kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Salawat Salam Yang telah menunggu kita mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera Baik di dunia maupun akhirat Let us introduce myself My name is Raden Muhammad Firzatullah I'm the pleasure of being Master of Ceremony for this public lecture Perenggelakan nama saya Raden Muhammad Firzatullah Saya menjadi MC untuk acara public lecture pada hari ini In this morning we have several agenda So let me read several sequence of our agenda Pada pagi ini kita akan memiliki beberapa agenda Ada pun rangkaian agenda pada acara kali ini sebagai berikut First, reciting prayer by Mr. Sigit Widjanarko STMcom Second, singing the National Anthem of Indonesia Raya Singing the Universitas National March And singing the Faculty of Communication and Informatic Universitas National March Third, for season one Fourth, the inauguration public lecture by Prof. Iskandar Fitri STMT Five, the workshop by Associate Professor Dr. Siti Nurulhuda Shah Abdullah Six, the workshop by Prof. Teddy Surya Gunawan Seven, the presentation by Associate Professor Dr. Nurfadina Binti Muhammad Sharif Eighth, the question and answer season were guided by moderator Ninth, conclusion and closing by moderator And the last agenda is photo season two Well, to take advantage of the time Let's start agenda by restricting Bismillah together Baik, tanpa membuang waktu Mari kita mulai agendanya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim Immediately, the first agenda Detecting prayer by Mr. Sigit Widjanarko STMcom Mr. Sigit Widjanarko, time is yours Langsung saja agenda pertama Pembacaan doa dari Pak Sigit Widjanarko STMcom Pak Sigit, untuk waktunya kami persilahkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sebelum memulai acara public lecture atau kuliah umum hari ini Marilah kita sama-sama berdoa Untuk sebentar saja Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Wa bil'akhirati hasanah Wa tina'adza banat Amin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Terima kasih Terima kasih Pak Sigit Thank you Mr. Sigit Bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Mars Universitas Nasional Dan Mars FKI Universitas Nasional Untuk itu kepada hadirin Dimohon untuk mengaktifkan webcam dan mikrofon Untuk bernyanyi bersama Agenda kedua Bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Mars Universitas Nasional Dan Mars FKI Bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya 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 Berita terkini 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 Terima kasih telah menonton 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 Itu suara Okay Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Para menonton Terima kasih telah 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 menonton berarti ya 100% ya interkonekti by wireless ya itu kayaknya seperti itu kali seperti kita ketahui yang intinya kalau kita tahu 5G itu kan ya sederhananya ya aksesnya ya akomodasi bandwidthnya penyaluran datanya juga semakin besar ya tentu dengan aksesibilitas yang baik oke nah sisi lain dari media backbone itu kan semua ya konsep interkonekti yang kita tahu itu puncaknya dimulai di era 4.0 kurang lebih ya sebenarnya startingnya dari mulai tahun 2000an ya itu ya hampir semua device yang prinsipnya berbasis kelitrikan electrical based device itu ya itu udah bisa interkonekti hanya tinggal persoalannya sejauh mana kemampuan dan kebutuhan pasar yang mampu membuat seperti itu inilah yang ujungnya kita kenal dengan istilah IOT bahkan nanti dari era 5G nanti 2025 udah istilahnya ya super IOT saya yakin di semua bidang juga sudah familiar dengan istilah ini nah yang mana ini tentu istilah itu gak hanya istilah tetapi memang untuk dalam mereka supporting diatasnya yang kita tahu yang terkait dengan aliran data apapun itu gitu ya nah yang kita tahu data itu ya kedepan tuh inilah nanti pengendali utamanya yang kita bilang data artificial intelligence ya dulu sejarahnya dari mulai otomatisasi ya sebuah sistem berbasis kelitrikan itu berkembang menjadi intelligence system gitu ya ketika dimulai software ya operating apa kontrol itu nah kemudian lanjut ya sekarang kita kenal dengan artificial intelligence nah inilah kaya kira nanti ya era yang kita hadapi ya yang itu sebutkan saat ini sudah under ya implementation orang begitu dengar katanya Huawei kan udah mau pasang jaringan di Inggris walaupun gak tolak lagi gitu beberapa device ya yang kita tahu di pasaran itu sudah sudah mulai dual mode ya mode yang 4G ya ya juga udah ada mode yang 5G oke lanjut jadi yang ketiga hal tadi itu tiga platform yang tadi sub platform jadi main platform ke depan itu itu kalau saya boleh istirahatkan sebagai core pengendali ya jantung ya dari sistem pengendali lainnya ya khususnya sistem yang berbasis kelistrikan mulai secara transportasi gitu ya transaksi e-commerce ya baik internet sampai perkara home appliance gitu ya pengendalian rumah tangga gitu nah yang itulah yang kita kenal mulai era 4.0 intinya ya semua hal yang berbasis kelistrikan udah bisa dikendalikan dalam single device yang kita ya misalnya contohnya dengan hape gitu ya ini kan macam-macam ya nama-nama terus berkembang tentunya ya dari mulai tentu mobile device ya ada desain nanti IoT platform ya ada bahkan 3D printing semasa dan seterusnya lah kita tahu itu ya nah yang inilah yang sebenarnya kalau ya di negara-negara maju tentu mereka udah relatif mendekati 100% ya kalau di negara-negara berkembang ya inilah ya yang harus berjuang ya mungkin masih baru starting up gitu ya masih awal-awal tapi oke ya kira-kira ini kan targetnya nah ketika nanti di negara industri 5.0 itu dan yang menarik ya sejauh ini yang saya tahu itu nomenklaturnya berubah dari mulai industrial revolution 4.0 ya nah towards society 5.0 gitu kan kenapa kok jadi berubah nomenklaturnya saya tahun yang lalu penasaran itu ya saya coba ya mencari-cari banyak tahu itu rupanya memang pada saat itu yang di era nanti supporting 5G ya nanti udah mix dengan tandar 6G platform transmissionnya itu itu memang udah dianggap mature gitu udah matang jadi kita anywhere, anywhere, anyhow ya we can communicate ya everything and anything gitu ya kira-kira seperti itulah ya sekarang ini kan masih ada ya beberapa stagnan kendala ya interkoneksi ya interface dan seterusnya gitu ya nah itu pada era itulah ya yang kita bilang tadi nanti puncak memulainya bukan puncak akhir tentukan dia akan terus berevolusi ya tanpa batas yang kita katakan itu istilahnya cyber life itu sebenarnya istilah-istilah yang kita udah denger bahkan kalau saya itu di tahun 80-an gitu ya itu istilahnya cyber life yang turunannya nanti di semua s*****an kehidupan dari mulai sekala yang besar perbankan, ekonomi, pertahanan, ya defense gitu sampai perkara kesehari-harian masalah berbantuan rumah tangga, komunikasi sampai masalah romantisme gitu jadi itulah kira-kira kan yang kita udah tau itu nah disitulah ya tetap bahwa nanti pengendalinya itu gak lagi pada sistem ya orientasinya tapi pada manusia bahkan sudah banyak ya konsep-konsep wawas ban atau dibajibas yang ditanam ke dalam otak kita sampai konsep bagaimana kalau Israel Indonesia itu upload nyawa gitu dan ini ngeri-ngeri setelah kan gimana rupanya apa yang kita rasakan kita pikir kan pengalaman kita itu terikot-rekam kan selama ini yang kita bilang di otak kita nah itu sama di storage pada umumnya yang itu nanti bisa direplika saya belum sampai terlalu jauh itu kajian orang artificial intelligence dan lainnya itu udah sampai ke sana kemudiannya karena pada space gitu ya tapi oke ya kita ngomong pada terrestrial bumi saja yang tidak nanti ke depan semua hampir ya kalau mau semua kehidupan sektor kehidupan itu udah berbantuan apa penangkat ICT kan di sekarang lah ya kalau mau kita belanja ya kalau komunikasi udah lewat lah ya belanja urusan dengan government taro gitu ya izin, license, dan seterusnya itu dan bahkan ya saya merasa bersyukur ya dengan mengubah covid ini ya walaupun dari satu sisi kita bersedih ya kita apa tapi dari sisi aspek kacamata bidang ICT ini kan seperti semacam penyadaran disitu nanti akselerasi percepatan kepada masyarakat untuk mengadopsi pada level ICT nah itulah yang dimaksud tadi society 5.0 yang selama ini kita lebih banyak penggunaan perangkat gadget atau berbasis ICT itu lebih banyak umumnya di negara perkembangan itu pada level ICT literate atau kalau bahasa sederhananya itu menggunakan perangkat ICT itu sehingga HP itu hanya untuk bangga-banggaan kalau selain komunikasi kan udah default gitu kan ya tapi umumnya untuk bangga-banggaan gitu untuk biayaan dan seterusnya nah ya tapi nanti tuntutannya itu bagaimana kita menggunakan sumber daya ya data yang ada di internet katanya kita katakan itu memberikan ya sebagai macam-macam kan informasi ya inspirasi ya sebagai bahan perencanaan agar setiap manusia itu dari level individu sampai level negara itu mampu menciptakan kehidupannya menjadi lebih baik dari waktu ke waktu ya better life all the time ya something like that nah jadi itulah kira-kira ya cita-cita ya society 5.0 betulnya nanti Bapak Ibu silahkan dilihat itu udah menjadi goal kalau yang diadopsi oleh UN United Nations ya PBB itu saya lihat Malaysia juga masuk dalam konsorsium itu ya saya ingin Indonesia gak masuk itu yang format society 5.0 itu itu yang 17 ya SDG Sustainable Development Goal itu ya 17 cita-cita ya dari mulai pemerataan ekonomi ya tidak ada lagi masyarakat miskin ya bersih lingkungan ya dan seterusnya gitu itu nanti di dalam kesana oke saya mau bahkan ini karena ini kaitannya nanti kita dengan artis intelijen jadi yang pada era itulah ya benar-benar artificial intelligence itu benar-benar megang kendali gitu kan bahkan ujungnya itu nanti ya dari mulai level gadget gitu ya terminal pesawat HP termin apa selit sistem sentral dan seterusnya itu sampai ujungnya itu ya itu dikendalikan dengan IOT dan artificial intelligence itulah yang nanti puncaknya ya mendorong ya mengendalikan ya supporting ya penunjang kepada seluruh sektor kehidupan kita ya ya benar-benar ya seperti yang kita lihat-lihat di visualisasi film-film barat itu ya semua itu udah di single ini ya HP ini kan yang nantinya udah HPnya transparan kayak Mika dan seterusnya ya yang mob ya kalau pernah dengar itu dan seterusnya itu nah jadi era itulah sehingga istilahnya itu yang dibutuhkan itu masyarakat super smart society ya masyarakat yang cerdas apa itu masyarakat yang cerdas mampu mengoptimalkan memanfaatkan ya dan dalam rangka mengoptimalkan hidupnya ya ya for better life all the time tadi yang saya maksud itu yang yang sehingga kalau pada era itu nanti ada manusia yang dia tidak cerdas dalam hal penggunaan ya bukan hanya penggunaan tadi memapakan sumber daya IT ya data tadi ya maka dia akan minimal menjadi marginal gitu ya oke gak tersingkirkan tapi minimal dia akan marginal nah inilah yang sebenarnya harus menjadi refleksi ya harus evaluasi ya kita lah sebagai bangsa rumpun malayo khususnya ya islam community khususnya gitu ya ya ini kita harus segera gitu ya menyadari gimana selama ini kelamaan atau pesatuan kita dalam rangka mengikuti tren ya hidupan modern ya yang sekarang ini kita senang gak senang sudah terkunci bukan lagi terikat ya sudah terkunci dengan tren dunia oke nah jadi saya pikir dari penggambar ini sudah jelas ya sederhananya tadi almost ya semua sektor dan subsektor kehidupan ya itu sudah ya cyber life ya sudah semua melalui virtual ya karena begitu ya Bapak Ibu nah berarti nanti tentu akan dijabarkan lagi dengan ya Prof. Siti ya Prof. Teddy dan Prof. Nurul oke nah ini karena ini saya cuman kursinya sebagai sambutan aja welcome speech saya ingin sedikit ya mungkin ini menjadi bahan kajian nanti dalam diskusi ini jadi kalau mengacu tren yang itu ya ini maupun ke depan pasti kalau yang mengikuti itu ya perkembangan ICT itu ya jadi saya selalu sering sampaikan kepada para mahasiswa memang alhamdulillah kalau bidang kita ini kalau cara mudah gampangnya untuk mempelajari mengikuti ya teknologi ICT itu ya gampang tonton aja itu bidang-bidang barat ya itu udah pasti saya karena dari kecil ngikutin itu ya saya sudah 20 tahun lebih ngikutin ICT dan seterusnya ya jadi ya kurang lebih apapun yang digambarkan itu cepat atau lambat ya kita akan masuk ke sana oke sehingga kita tahu yang ujung nanti artificial intelligence itu udah udah pasti tuh ya bahkan nanti di era 2025 itu udah menjadi default sekarang memang menjadi barang mahal bahkan misalnya orang yang menguasai intelligence itu udah top tuh karena seperti saya merasakan dulu ketika 25 tahun lalu saya memahami menguasai yang namanya microwave engineering itu itu on the top saat itu nah sekarang yang kita rasakan semua perangkat-perangkat yang menggunakan frekuensi yaitu frekuensi di gelombang mikro ya terahat dan seterusnya gitu tapi sekarang udah menjadi default gitu juga yang bidang informatika dulu begitu ya yang buat aplikasi segala macam dulunya wah kebat nah sekarang yang artificial intelligence nah koinnya adalah saya ingin mengatakan bahwa dengan artificial intelligence itulah yang dia akan bisa masuk ya mengendalikan segala hal itu ya yang tadi gak menjadi mungkin gitu ya dalam satu perangkat disitu dia bisa menyuci baju bisa masak ya bisa berkelponan bisa dengar musik dan seterusnya kan ya itu sesuatu yang sebenarnya udah udah sangat mungkin ya kalau secara kalau engineering itu hanya tinggal masalah kan kelihatan pasar tapi terpas dari itu gak semua sektor maka ya poinnya dalam konteks forum kita ini ya saya sedangkan mengatakan kepada diri kita saya juga ya bahwa memang udah seharusnya kita semua di bidang profesional di bidang ICT atau teknologi informasi dan komunikasi itu mempelajari ya konsep artificial intelligence ini dan rasanya memang gak cukup ya bahannya itu kita juga harus implementasikan minimal untuk fungsi dan tugas peran kita ya mahasiswa tentu ya mencari keterbaruan ya dalam mereka ini walaupun teknologi oke tapi yang para dosen ya paling gak minimal dia terapkan untuk unitnya masing-masing dulu ya di fakultasnya di prodinya rasa-rasanya begitu kan ya bahwa itu ya bagus-bagus saja bagus kita bisa implementer ke industri bagus lagi kita bisa ekspedisi bahkan kalau kita lihat produk Cina ya Bu Siti itu dia berani tuh mengatakan ya misalnya terakhir itu saya pakai tuh humidifier ya perangkat untuk menghasilkan kelembaban udara di sebuah ruangan gitu basis dia katakan ini udah artificial intelligence tulis logonya tuh di perangkatnya tuh saya cecek mana artificial intelligence ini harus cuma tombol-tombol aja kok ya sampai ke situ ya gaungnya yang digaung-gaungkan ya bawa eranya ke sana oke jadi nah ini poin kedua ini yang mungkin jadi kekatiran saya sampai hari ini ya sementara ya sejauh sepengatuan saya ya masyarakat memang rumpun Melayu ya negara berkembang tentu pada umumnya yang itu mayoritasnya juga Islam gitu ya dan saya lusang madrasah sanawiyah dan aliyah Bu Siti tuh ya memang saya aku ini tertinggal kita ini ya itu saya ga tau ya nanti silahkan Bu Siti lah yang baru ini Pak Teddy nanti juga yang apakah tertinggalnya pengetahuan yang jauh-jauh banget ya atau ya tertinggal sedikit lah siki-siki gitu ya kata orang Medan tuh ya tertinggal sedikit gitu ya tapi saya sejauh yang saya rasakan saya lihat ya sejauh saya selama ini berinteraksi almost every single second ya memang tinggal jauh gitu ya terkait dengan pengawasan teknologi artificial intelligence ya mudah-mudahan dengan kolaborasi kita komunikasi kita ya jalinan silaturahmi kita bisa membangun ya kita saling memperkuat khususus melayu muslim ya untuk walaupun ya bukan kita fanatik dalam satu nasional di sehingga ya semoga forum ini ya bisa menjadi tonggak awal ya kita ke depan terus berlanjut ya dalam tataran implementasi jadi demikian ya yang bisa saya sampaikan semoga sharing dalam welcome speech forum apa public lecture ini sebagian itu ya maka saya selalu membuka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim lecture public lecture with capital development and implementation artificial in era of industrial revolution 4.0 and society 5.0 on wednesday september 2 ya 2020 is open secara resmi dibuka talk 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 oke terima kasih ya selamat berdiskusi ya mungkin saya mohon izin gak bisa mengikuti sampai akhir karena ada keperluan yang lain ya salam lagi ya kenal bagi bapak ibu semua yang kita baru jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Prof Iskandar Fitri STMT atas sambutannya yang sangat komprehensif thank you for for Profesor Iskandar Fitri for the comprehension welcome speech the next agenda is workshop by the keynote speaker who will guide the next agenda is Dr. Siti Rahmawati ya STM IT before that I will read Dr. Siti Rahmah Curriculum Vitae agenda selanjutnya adalah workshop dari Narasumber yang akan memandu acara selanjutnya adalah Ibu Dr. Siti Rahmah Yahya STM IT sebelumnya saya akan membacakan Curriculum Vitae dari Dr. Siti Rahmah Dr. Siti Rahmah Wati Yahya was born in Jakarta 14 May 1975 the fifth research from Dr. Siti Rahmah is pattern recognition she earned a bachelor of informatic technology from Gunadharma University she hold master of science and information system from National University of Malaysia in 2018 she received her PhD from University of National University of Malaysia jadi Dr. Siti Rahmah Wati Yahya ini lahir di Jakarta 14 May 1975 Dr. Siti Rahmah Wati concern dari penelitiannya adalah pattern recognition dan Dr. Siti Rahmah Wati memperoleh Sarjana Teknologi Informasi dari Universitas Gunadharma dan memperoleh Master of Science and Informatic System dari Universitas Kebangsaan Malaysia juga pada tahun 2018 Dr. Siti Rahmah Wati memperoleh gelar PhD-nya di bidang Computer Science dari Universitas Kebangsaan Malaysia Oke Dr. Siti Rahmah Wati time is yours Dr. Siti Rahmah Wati untuk tempatnya waktu dan tempatnya saya percilakan Ya terima kasih thank you very much Firza the first of all Assalamualaikum Ar-Rohmatullahi Wabarakatuh yes good morning to you all Mr. Jus my name is Siti Rahmah Wati and then I'm a senior lecturer in Universitas Nasional Jakarta and moderator this webinar session the first of all may I briefly introduce to you our guest speaker from Indonesia the first speaker is association professor Dr. Siti Marul Huda Binti Sheikh Abdullah Pencara di Universiti Nasional Kebangsaan Malaysia National University of Indonesia biografi her biografi received her first degree in computing and the University of Manukes Institute of Science and Technology UK her master's study in the area of AI artificial intelligence in UK and then she continued her PhD study in the area computer vision at faculty electrical engineering UTM University Tanul Malaysia and starting the career is involved in conducting national and international activities such as Royal Police Malaysia Cybersecurity Malaysia Cybersecurity Academy Malaysia Federation of International Robot Soccer Association Asian Foundation Global Age Professionals Her research focuses digital forensics PR and Computer Vision Circulation System has published two books entitled Pencaman Pola and computational 50 and 100 journal and conferences corresponding to me and thank you thank you thank you very much please give big round applause to entitled Prof Hudah waktu dan tempatnya dipersilahkan yeah saya nampak slide saya 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 kongsi slide saya sebentar boleh nampak slide saya lihat terima kasih sekejap oke assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi Siti Rashma. Dr. Siti Rashma merupakan pelajar saya yang sangat saya ingat sampai hari kiamatlah. InsyaAllah yang banyak membantu saya dalam mengurus penyelidikan saya dan juga beliau juga untuk makluman perserta sekalian Dr. Siti Rashma Rashmati juga telah berusaha beberapa kali dengan kami untuk mendapat beberapa grant dan saya rasa itu amat membanggakan dan sehingga beliau berjaya mendapat title sebagai Dr. Siti Rashmawati. Alhamdulillah tanya Dr. Siti Rashmawati. Dan apa yang akan saya bincangkan pada hari ini ialah sebenarnya tidak lari tidak bukan hanyalah topik yang memang saya berjinak-jinak bermula daripada saya habis daripada PhD saya iaitu pada tahun 2019. dan tajuk penyelidikan yang akan saya bincangkan pada hari ini yang saya akan bentangkan adalah berkenaan dengan trend teknologi-teknologi pintar ataupun kita kembangkan trends in smart technology. Dan kita tahu bahawa bahawa dunia sekarang ini sedang menuju terlalu pesat dengan apa yang dah terangkan oleh bapak tadi di mana IoT telah mengambil tempat hampir ke semua bidang-bidang kita katakan yang akan saya bincangkan dalam pelbagai domain ataupun teknologi termasuklah di rumah. begitu juga dengan industri kenderaan, industri pemasaran, industri keselamatan, industri pertahanan, industri pendidikan. Dan semuanya sebenarnya adalah menuju kepada penggunaan teknologi pintar tanpa kita sedari bahawa hampir hampir kalau kita tengok pada slide di sini internet of things expanding world within 2014-2017 ia hampir mencecah kepada 300 bilion. 300 bilion. Nak menunjukkan bahawa kajian ataupun research yang telah dibuat oleh saya rasa hampir puluhan tahun ini yang telah dibuat oleh para-kara penyelidik dan akhirnya dia telah matang untuk dipasarkan kepada masyarakat. Dan saya rasa apa tujuan teknologi ini dia hadakan adalah bukanlah untuk mengenepikan keputusan yang telah terlebat oleh manusia tapi sebenarnya tujuan dia adalah untuk membantu kita mempermudahkan kerja urusan harian kita. Sebab itulah kita namakan smart teknologi itu yang mana selalunya digunakan untuk pemantauan secara pintar ataupun pemantauan secara kendiri dan kemudian dia mampu untuk buat analisis dan juga untuk dia juga mampu membuat laporan. Laporan ataupun kita panggilkan kadang ada setengah-setengah dipanggil decision analytics atau analytics data. So dan biasanya smart technology ini akan digandingkan dengan penggunaan kerja dasar buatan ataupun kita panggilkan pembelajaran mesin yang mana biasanya dia akan menggunakan beberapa objek-objek yang tentu ataupun attribut-attribut tertentu yang akan menentukan bahawa keputusan-keputusan yang hendak kita capai di kemudian hari. Contoh sebagai contoh kalau kita lihat. Pernah beli kereta proton tak? Saya rasa mesti kakak-kakak semua keretanya besar-besar belakang ya. So sudah pasti ada kamera ya. Kamera kita sendiri kan. Sudah-sudah mampu ada setengah kereta sudah mampu untuk parking sendiri ya. Bapak tidak perlu buat apa-apa kalau takut ke atau ibu takut kita boleh guna kereta yang bergerak sendiri dengan menggunakan ya sebenarnya dia menggunakan teknologi mata tadi ya. Teknologi mata yang mana digunakan untuk menentukan bagaimana kedudukan parking kita. Okey seterusnya. Alright so global technology banyak menuju kepada visual reality product. Kita ada cyber security produk untuk memastikan apa yang dihasilkan yang dicipta oleh manusia ini selari dengan kehendak naluri manusia. Dan sekiranya cyber security ini sebenarnya tujuan dia untuk memastikan bahawa produk-produk ICT yang dia adakan supaya dia tidak bercanggah dengan ataupun bercanggah dengan naluri manusia. Sekiranya bercanggah maksudnya dia dah melibat kepada jenayah kan. Tapi biasanya orang mencipta teknologi ini bukan tujuan untuk menjadi penjenayah kepada sistem tersebut. Biasanya adalah dalam beberapa percentage kalau selalunya kita katakan dalam 20% atau 10% of the population of the manusia manusia akan melakukan jenayah yang melibatkan cyber ini. Tapi kita perlu ingat bahawa meskipun ada 10% ini sebenarnya 90% itu lagi adalah satu yang memberi manfaat kepada kita. Kepada dunia. Kepada masyarakat sebenarnya. Dengan adanya kecerdasan buatan teknologi teknologi yang menggunakan memimikkan akal manusia untuk menerbitkan keputusan atau kita bukan decision analytics. So kita menggunakan kaedah-kaedah machine learning ataupun artificial intelligence yang biasanya kita mimik. Kaedah-kaedah natural manusia tu sendiri. Bagaimana dia membuat keputusan dan sebagainya kita cuba buat automasi. So yang saya akan fokus pada hari ini adalah kebanyakan kepada komputeran VC. Kerana saya ni hampir kiranya dalam 10 atau 15 tahun yang kebelakang ini memang saya membuat pendidikan dalam komputer VC dan saya pun telah menghasilkan hampir dalam 16 pelajar PHD. 40 pelajar master sardana termasuk Ibu Rashma lah ya. Dan dia juga pelajar-pelajar yang lain lah. So apa itu computer vision? Computer vision ni lah satu perisian yang mana kita gunakan maklumat image ataupun video dan tujuan kita menggunakan image tersebut adalah untuk kita mendapat sesuatu keputusan. Dan biasanya kita menggunakan kaedah-kaedah yang advance ataupun kaedah-kaedah yang cepat untuk dipelajari dengan menggunakan kaedah-kaedah kecedasan buatan ataupun kita panggil artificial intelligence. Dan biasanya kita akan melatih image-image tersebut. Contohnya dalam gambar ini kita lihat di mana sekiranya kita nak mengetahui apakah wujud objek di sekeliling kita. Di sini kita boleh kenal pasti kita boleh annotate pada gambar-gambar tersebut seperti kereta, bangunan, rumput ke orang ke basikal dan sebagainya. So dengan teknologi kamera yang kita ada, mungkin kamera handphone yang kita ada pun kita mampu untuk menggunakan teknologi sebut untuk mengenal apa yang berlaku di sekeliling kita. So computer vision ni yang paling penting yang perlu kita tahu adalah sensor dia. ataupun kita kata sensori yang akan mengenal ataupun merakam gambar-gambar yang perlu kita latih untuk kita mendapat keputusan pada masa hari. So gambar-gambar ini boleh merangkumi daripada sekecik-kecik zarah sekarang ni saya tak pastilah kalau covid ni kita boleh tengok mungkin dia ada apa eh yang tajam eh bola-bola yang bertajam-tajam eh dan bola-bola itu katanya ada saka ataupun kita yang melekap-melekap eh maknanya itu adalah gambaran yang diberikan apabila dilihat melalui mikroskop eh dan kita boleh guna kamera, kita boleh guna CCTV, kita boleh guna webcam, kita boleh guna lidar eh kalau dia guna teknologi yang lebih hebat kita boleh guna satellite eh image eh satellite image pun sekarang ni kita boleh guna daripada google eh you can get information from satellite eh daripada google boleh bayar ataupun boleh dapat yang free eh dan semua perkara-perkara ni eh is in your finger hand eh in your fingertips already eh you can get it, you can use it and you can analyse it eh so kalau kita lihat eh dari segi daripada tahun 2015 hingga 2011 eh produk-produk yang melibatkan AI yang eh menggunakan eh VC, komputer VC eh hampir sekarang dah jadi 25 eh bilion eh software-software yang dah dilahirkan eh ataupun kita dah dah kita eh bangunkan bersama eh dengan pekerja pegaji di seluruh eh dunia eh dan saya saya yakin eh Indonesia juga antara orang yang menyumbang eh dalam teknologi ini eh ok dan aa bila kita lihat eh apakah sebenarnya bidang-bidang dalam aa penyelidikan komputer VC ini ya aa antaranya aa ialah yang boleh kita lihat ialah kalau kita nak menganalisa apakah jenis objek tadi ya mungkin kita juga nak melihat apakah aa pergerakan sesuatu kita panggil motion estimation eh ataupun kita nak kontrol satu-suatu proses ya so kita kita nak melihat apakah aa behavior tersebut dan kita nak kawal eh dan kemudian kita mungkin kita nak detect aa aa detect events ya mungkin ada anomali yang berlaku ada pergaduhan ke ada ada aa apa ni aa aa satu aktiviti luar tabi'i ke dan sebagainya ya so itu adalah satu aplikasi yang kita panggil aa detecting events ya dan ada juga yang aa teknologi-teknologi yang digunakan untuk biological vision eh biological vision maknanya mungkin kita nak aa sambil kita merakam sambil kita belajar ni kita aa so aa bermaksud aa kita cuba aa aa menggunakan aa rakaman image yang daripada mata kita tersebut dan kita cuba terjemahkan dalam bentuk aa aa dalam bentuk visualisasi ataupun kita dalam bentuk teks eh atau dalam bentuk kataan dan sebagainya so aa aa computer vision sekarang dah aa terlalu luas eh aa aa namun begitu aa aa pekaji-pekaji yang dibuat eh aa dia agihkan lagi aa teknik-teknik computer vision tu sama ada dalam bentuk aa image restoration eh aa aa restoration maknanya kita baiki balik image tu atau kita konstruk balik image tu mungkin image tu teruk sangat kita nak kena betulkan kedudukan dia ya ya especially untuk aa apa ni aa digital forensik eh you need to do scene construction eh aa ada juga pada kalanya dia perlukan untuk aa dekonomi yang teruk kita pun perlu mungkin aa aa buat aa aa scene construction aa aa tracking ya kita boleh buat tracking aa aa sama ada aa objek itu telah aa aa melepasi kepada aa certain garisan dan sebagainya so banyak aa 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 banyak jenis aa aa kajian yang boleh dibuat ya aa video enhancement, reconstruction, papers, segmentation, annotation, captioning, classification, categorization, counting, summarization, objek relation, and extraction. So all this aa yang saya akan aa terangkan aa aa sedikitlah snapshot hasil daripada penyelidikan yang dah dibuat di aa UKM. Okey saya harap sudilah mendengar eh. So antara satu lagi aa 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 yang biasa kita guna iaitu QR code eh. So QR code mungkin orang tak perasan dia duduk apa yang ambil gambar tersebut sebenarnya itu adalah teknologi komputer visi eh. So teknologi komputer visi aa aa especially kami dekat Malaysia kita ada software dia panggil My Sejahtera kat mana-mana kita nak pergi kita kena daftar. So kita kena ambil aa aa QR code. So daripada QR code nah ni sebenarnya dah terjemahnya salah satunya teknologi aa komputer visi. Okey so dalam komputer visi ni eh aa 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 apa sebenarnya yang kita boleh sumbang? Ya maka kalau anda akan jadi penyelidik pada masa hati hari nanti. Ya saya saya bayangkan mungkin di sini ada dalam seratus tiga puluh lima orang di sini eh mungkin ada yang sebagian akan datang ke UKM ke untuk belajar ke eh mungkin bukan sekarang lah kita sekarang semua tak boleh apa ni aa cross boundary kan aa tapi kita boleh belajar secara offline ni online aa jika memerlukan. So antara bidang-bidang yang boleh kita ceburi ialah sama ada kita nak terlibat dalam algoritm ya ataupun kita nak buat dalam penyelesaian masalah ya ataupun kita nak buat automasi ya. So tiga ini adalah komponen yang sangat besar yang mana aa kebanyakan aa pelajar-pelajar saya akan selibat lah. So aa pada mula saya aa apa ni aa setelah saya aa bangunkan sistem aa pencaman aa nombor pengenderaan aa aa untuk aa untuk aa apa ni aa mengenalpasti kenderaan di Malaysia. Kemudian saya pun cubalah apply satu grant yang dengan usaha sama aa dengan cyber security Malaysia iaitu yang bertajuk aa aa 2.5D aa forensic facial identification based on face hallucination technique with sparse representation. So ini adalah projek sebenarnya daripada projek aa digital forensic ya yang mana kita sebenarnya asal ni ialah isu-isu yang kita dapati bahawa kamera-kamera yang aa yang ada di aa Malaysia sekini walaupun teknologinya agak canggih ya namun begitu apabila kita aa perolehi aa pada tika untuk aa membuat pembuktian ya pembuktian kes biasanya data-data tersebut adalah hmmm agak sukar untuk kita buat pengecaman. Ni sangat sukar untuk pengecaman. Apa isu dia sebenarnya? Isu sebenarnya adalah disebabkan oleh aa super rezolusi ataupun kita katakan size image itu yang mungkin terlalu kecil dan daripada yang terlalu kecil tersebut dan kita perlu nak besarkan dia. So teknologi sekarang ni memang ada pelbagai keadaan yang aa digunakan untuk daripada image yang kecil kita nak besarkan. Kalau kita ambil image aa image video contoh eh aa orang berjalan. Ya mungkin saiznya kalau kita calculate dalam aa mungkin frame dia adalah 360 darat 80. So image dia mungkin dalam aa ketinggian kita yang ada dalam itu mungkin nak dalam aa 20 pixel for example. So bayangkan bagaimana image aa muka pula eh. Image muka dia kalau dah kalau dah ketinggian 20 pixel. So mungkin image muka pula mungkin akan berada dalam lima ke darab ke darab lima pixel eh. So it's too small eh. Very small. So how we want to talk how want we want to do identification. Macam mana kita nak chunk juga orang ini. Ya kiranya dia berlaku satu kes aa saya akan tunjukkan satu kes yang kita buat aa pencaman aa kes kecurian di apa ni di bank ya aa yang mana aa kita gunakan aa kita cuba aa perbaiki kaedah yang lama kita panggil spas representation aa dan spas representation ni aa bersifat aa kaedah super solution eh yang mana kita aa kalau lihat daripada aa equation yang aa saya terjemah di sini ialah kita melatih ya image image yang mempunyai aa yang tinggi ya bersama-sama dengan image image yang aa yang berusia berusia rendah. Okey aa dalam kes ini kita akan latih aa aa semua image-image yang aa bersusia tinggi ya dengan menggunakan aa null denotes high pass filtering aa di situ kita akan kenalpasti aa dan kita akan cuba ya untuk reconstruct balik image tersebut kepada aa daripada 1D kepada 2.5D. Okey. Kenapa 2.5D? Kerana bila kita aa aa mana dalam kes di Malaysia lah especially ya ini satu kes kecurian yang berlaku aa kita panggil tepuk bahu ya tepuk bahu ni adalah aa kes di ATM dia curi aa mencuri duit di ATM ya so ada dia berpakat tiga orang dan ada tiga orang seorang tukang tukang curi seorang tukang ambil kad seorang tukang tepuk bahu aa apa ni aa mangsa je. Okey. So itu sebab dinamakan aa kes tepuk bahu ya. So pelajar saya ni aa Encik Nazri aa Encik Nazri Amat Nazri ni telah mengkaji eh penyelidikan ini di mana dia pun menggunakan keadaan spas representation tadi aa dengan menggunakan aa data-data aa aa resolusi aa tinggi. Kita latih data tersebut aa dengan data-data resolusi tinggi dan kemudian kita reconstruct balik image itu sebut. So jadi bila kita reconstruct daripada image yang kecil kita boleh besarkan. So kalau kita tengok daripada atas ini aa kita ada apa ni aa orang pesalah ni dan kita nak buktikan ini adalah pesalah yang yang sebenar aa berlaku pada hari tersebut ni. So kalau kita nak tengok muka dia kita nak cam muka dia agak agak sukar eh tapi cara yang lain yang kita boleh buat kita boleh lihat apa yang kita dapat aa tangkap ataupun kita dapat tahan semasa penangkapan aa penjenayah tersebut. So antaranya macam topi, baju yang dia pakai eh mungkin kasut dia pakai dan sebagainya. So jadi so image-image yang ada yang bersaiz dua puluh apa ni dua puluh piksel tadi eh so kita akan perbesarkan menggunakan keadaan yang kita namakan spas representation aa dan aa alhamdulillah aa kaedah tersebut akan memberi aa aa butiran image yang lebih detail eh berbanding dengan keadaan bicubic atau low resolution ataupun kita katakan keadaan-keadaan standard yang sebelum ini. Okey. So ini aa adalah teknologi yang kita gunakan untuk melihat sesuatu yang kabur dan kita memulihkan supaya image yang kecil yang susah ataupun yang bersusui ee rendah untuk mengenalpasti. Okey apa pula aa kajian lain yang telah saya lakukan eh. Satu kajian lain juga aa ini saya suruh Siti Rashmawati pun antara pengkaji-pengkaji saya saya dekat lima orang pengkaji yang buat dia minat sangat nak mengenalpasti dokumen-dokumen yang lama eh. So dokumen-dokumen lama kita ada dokumen lama yang kita simpan dan aa sekarang ni kalau kita lihat di perpustakaan-perpustakaan awam pun dia simpan secara digital ya dan aa aa namun begitu apabila aa dia scan dan sebagainya aa aa dokumen-dokumen tersebut bukan ada dalam keadaan yang baik eh so antaranya disebabkan lebih aa apa ni masalah pencahayaan mungkin masalah aa ada kotoran eh aa dan sebagainya. Jadi bila kita menggunakan kaedah-kaedah biasa eh kaedah-kaedah binarization eh binarization ataupun kita panggil thresholding. Eee yang mana kita cuba menukarkan daripada image yang berwarna aa ataupun yang berwarna aa grey kepada kepada dua warna sahaja eh sebab kita nak tahu objek kita nak extract objek ya. So objek yang kita minat tu adalah karakter ataupun perkataan-perkataan. Jadi kalau kita guna kaedah yang sedia ada eh kita guna kaedah sedia ada yang menggunakan single thresholding dia akan hmm kita tengoklah nanti kalau kita buat a character decoration kalau guna handphone kan kadang-kadang kita tak nampak semua image tersebut ya ataupun kita tak nampak aa pencaman aa huruf itu tersebut akan menjadi lebih aa maknanya lengkap hurufnya. Kenapa? Disebabkan oleh masalah ilmunasi tadi. So masalah imunisasi inilah ni isu yang kami cuba selesaikan dengan menggunakan satu kaedah yang namakan aa novel aa treasury method ya dan equation yang kita tunjukkan aa di sini adalah mana kita aa kita cuba aa ambil information daripada window eh window adalah size screen yang akan di aa akan di aa layar ataupun di imbas secara aa daripada kiri ke kanan aa dan window-window ini sekiranya kalau kita menggunakan fix window aa kita akan mendapati bahawa hasil daripada aa karakter ataupun huruf-huruf aa akan aa jadi kita jadikan satu aa aa kita buat satu cadangan aa dynamic window yeah so dynamic window sini dimana apabila dia hendak aa mengubah daripada image aa hitam ke putih dan window tersebut akan merubah mengikut kepada keluasan objek tersebut okay aa so daripada aa kalau kita tengok di sebab tu lah kita nampak kotak-kotak ni dia berubah-rubah mengikut eh aa aa apa ni resolusi image tersebut eh so ini dah adalah aa sedikit aa aa yang aa kita dah aa terbitkan yang mungkin bolehlah aa aa bapak-bapak ibu-ibu kalau nak baca lebih lanjut boleh aa teruskan dengan aa melihat kertas aa yang saya papatkan. Okay satu lagi kaedah eh yang mana kita juga kaji eh bagaimana aa 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 untuk mengenal aa kaligrafi aa aa karakter. Ya so kaligrafi kaligrafi ni aa mungkin aa aa raksik rasa aa aa Indonesia aa aa lagi ramai pakar-pakar kaligrafi ni eh aa yang mana aa dia tak dia tahu aa aa dia kenal aa tulisan tersebut sama ada dia adalah Andulisi ke, Kufi ke, daripada kumpulan diwani ke, Nas ke, Rokak ke, Persien ke, atau Pasie ke, ataupun Tulus. So aa pencipta-pencipta kaligrafi ni sangat minat eh. So dia nak tahu corak-corak tersebut dan mungkin ada setengah-setengah pencipta macam saya ni aa jenis orang yang aa susah nak mengenal pasti kaligrafi bentuknya aa aa jadi kita cipta satu kaedah eh kaedah bagaimana untuk mengenal kaligrafinya, pattern kaligrafi. So bila kita nak kenal kaedah tersebut tadi kita guna aa cara kita nak menukar daripada image aa hitam kepada putih. Sekarang kita nak kenal pula macam mana tekstur dia eh. So tekstur tu kita pun cubalah aa aa lontarkan satu idea di mana kita namakan sebagai age direction matrix. So age direction matrix ini adalah di mana kita kaji eh hasil daripada image yang kita telah aa dapatkan konto ataupun kita dapatkan aa aa maklumat aa apa ni maklumat aa aa kita katakan aa kontot image ataupun kita kata aa pinggir dia eh maklumat pinggir dia kemudian kita akan aa aa menilai eh aa aa dengan menggunakan satu matrix eh dan matrix ini akan menentukan berapakah arah eh arah yang wujud dalam setiap kontur tersebut eh. So bila dia akan scan okay let's say dia akan bermula di sini okay. So aa kita bermula daripada kosong maka aa kita lihat bawah aa aa sorry yang bertik eh. So kita lihat di bawahnya ada aa arah kepada dua ratus tujuh puluh tersebut ada satu piksel. So kita tambah satu. Haa kalau di bahagian atas pun ada aa satu piksel. So kita tambah lagi satu. Haa jadi dia akan scan semua aa aa apa ni aa pixel tersebut dan akhirnya dia akan mendapat satu histogram maklumat maklumat tentang aa aa gaya ataupun bentuk kaligrafi tersebut. So kita guna kaedah ini dan akhirnya kita Alhamdulillah kita dapat aa melepasi kaedah yang benchmark kita panggil GLCM grade level 4 chromatrix aa dapat mengatasi kaedah tersebut untuk mengenal pasti hampir semua jenis aa kaligrafi. Okay. So kajian lain yang kami buat eh yang ini adalah kajian kami ni mana ada satu projek yang kita buat aa bersama-sama dengan pakar-pakar pathology. So pakar-pakar pathology ini aa dia menggunakan aa data-data aa aa yang telah dia ambil daripada tisu-tisu eh. So kalau dalam kes ini kita sebenarnya nak bantu pakar pathology bagaimana nak kenal pasti atau nak mengira aa ke kita panggilkan plurifusion rate estimator. Plurifusion rate adalah kadar kembang biak eh. Kadar kembang biak kanser. Okay. So aa kalau dari segi manualnya ya setiap aa pakar aa sebelum ini dia akan mengira eh eh pathologist ni dia akan besarkan saiz dia. Macam tadi kita gunakan super religion. So dia akan guna magnification of 40X. Bila dia dah besarkan saiz tersebut kemudian dia akan cuba mengira eh eh sel-sel yang putih dan juga sel-sel merah. Okay. White sorry blue cells and brown cells. Okay. So these cells are giving a very important information eh. Very important information to know the how the atau kita panggilkan the prolifusion atau kembang biak sesuatu aa aa kanser tersebut. So dalam kes ni saya rasa dia guna kes aa kanser kepala eh. Kesa otak. So aa apa yang kita introduce dalam kaedah tersebut ialah kita cuba kenal apa ni aa ketengahkan kaedah bagaimana nak mengira irregular aa circle eh. Kita katakan ataupun aa bulatan yang tidak sekata eh. Bulatan yang tidak sekata. Bulatan yang herot perot lah katanya kita herot pekut. Ha. Jadi macam mana kita nak kira yang itulah sebenarnya bulatan niski pun dia herot pekut eh. Sebab aa bulatan-bulatan ini kadang-kadang dia akan bercantum dan sebagainya. So kita gunakan kaedah yang namakan iteratif aa random irregular circle method with dynamic number of iterations. So daripada sini aa kita hasilkan satu aa aa kajian dan kita bandingkan hasil tersebut dengan aa pakar eh. Kalau kita lihat di sini adalah pakar satu, pakar dua dan ini adalah bagaimana aa apa ni aa kiraan yang dibuat oleh aa oleh apa ni oleh aa secara manual dan ini adalah daripada daripada sistem yang kita hasilkan. Okey. So dan alhamdulillah ya aa dan alhamdulillah aa hasil daripada projek ini juga ya aa ia juga satu grant perjadikan yang kita dapat daripada aa daripada kerajaan aa dan kita lihatlah bila kita lihat pakar mengira macam mana ni kan aa agak jauh kan dia punya variasi dia berbanding dengan aa jawapan yang sebenar ya. So provisionary rate ini sangat penting bagi aa pakar ubat yang akan diberi kepada pesakit pesakit aa cancer nanti. Okey. So yang lain yang saya guna juga ialah aa di mana aa saya sangat mingatlah sebenarnya untuk mengkaji multi level thresholding ini kerana aa image-image yang untuk aa kita segmentasi aa akan menentukan bahawa aa sama ada aa akurasi untuk pengcaman itu akan lebih baik atau tidak ya. So jadi aa antara kaedah yang kita gunakan untuk multi level thresholding ini aa adalah kita panggilkan modified B algorithms ya. So this modified B algorithm aa yang mana aa kita ketengahkan kaedah dinamakan patch levy based aa B algorithm aa kita aa kita cuba aa guna kepada ada kaedah aa entropi kapur dan juga OTSU method dan aa aa dan aa aa dan aa aa dan aa 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 terbukti bahawa PLBA ini mampu ya mampu untuk mengatasi ya kaedah-kaedah yang sedia ada ataupun kaedah-kaedah aa kita panggil heuristik yang telah dilakukan oleh pekerja-pekerja sebelum ini ya. So kalau kita lihat daripada ranking ya yang aa kami aa buat di sini ya di mana PLBA aa 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 menduduki ranking yang pertama berbanding dengan kaedah asas basic aa BA ataupun BFO atau BFO yang lain ya. So dan kita juga membuktikan bahawa aa kaedah yang kita lakukan menggunakan algoritm patch levy based algoritm ini yang kita ketengahkan kaedah aa aa PLIA initialization plus aa aa apa ni improvement atau kita kata kita ubah sedikit dalam neighborhood search untuk aa aa greedy local search ya aa aa dan aa kita dapati bahawa aa 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 untuk memperolehi the best solution is very fast ya apabila kita menggunakan kaedah patch levy based algoritm ini ya aa aa so aa ini adalah salah satu kaedah yang kita gunakan untuk aa mengecam image dalam lapisan aa thresholding. Okey. Okey. Satu lagi kajian yang saya lakukan juga ya saya ni minat juga statistik ya dan statistik inilah kaedah statistik ini bersama-sama dengan kaedah AI yang kita gunakan ya untuk menyelesaikan isu aa penembedingan ini image juga ya ataupun kita katakan aa perduaan image ni antara aa sorry multi-level threshold ya dia boleh berada dalam aa threshold yang aa aa perbagai aa kategori ya. So aa aa dalam kaedah ini kita gunakan aa division evolution DE dan aa aa kita gunakan untuk aa 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 apa ni aa kita namakan kaedah ini sebagai salis fuzzy entropy aa aa yang mana kita menggunakan aa division evaluation untuk kenalpasti bahawa aa aa kedudukan aa sigmoid ya ataupun aa 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 kita mengikut aa aa kita ubah aa value dalam sigmoid function tersebut menggunakan aa 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 menggunakan kaedah DE ini ya aa aa so aa aa sekali lagi kaedah ini juga dapat menduduki aa aa apa ni aa 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 tempat yang pertama berbanding dengan kaedah-kaedah yang lama ya kaedah-kaedah yang terdahulu. Okey. So kalau kita ada banyak aa image ya kita ada banyak image ataupun kita ada banyak video. Video kita panjang sangat kan dan kita rasa bosan nak tengok video yang terlalu panjang. Jadi apakah kaedah yang kita gunakan untuk meringkaskan video kita? Haa. So ini adalah satu teknologi eh yang salah seorang pelajar saya juga yang buat iaitu mana Abdul Jabbar dia mencipta satu kaedah bagaimana untuk meringkaskan video tersebut eh. So bila kita meringkaskan video maka kita kena of course eh video ni kita tahu dia adalah serial of frame eh ataupun kita kata serial of image. So serial of image ni image yang mana sebenarnya paling ber aa yang diperlukan untuk lihat. Okey. So kaedah yang dinamakan sebagai action key extraction eh and improve aa extraction ini berjaya untuk mengatasi juga kaedah-kaedah lain eh dan dengan aa aa merakamkan aa aa ketepatan yang lebih tinggi eh berbanding dengan kaedah-kaedah lain. So di sini again kita introduce kaedah thresholding juga eh. The best thresholding value. How to calculate aa image daripada aa kan bila kita ada video kita ada image sebelum dengan selepas. So it's a real time images. So when it comes real time images you have a series of images you want to calculate the differences eh. The difference aa pixel value atau kita katakan aa ciri-ciri pixel antara frame per frame eh. So kita gunakan kaedah aa aa perbezaan tersebut dan kita aa tolakkan dengan nilai variance dan juga aa min dan mu dia ya. So dan akhirnya kita boleh kenalpasti aa keyframe yang paling sesuai. Okey. After our five minutes, five minutes again. Alright. So only two, three more slides. Okey. Okey thank you. So aa aa ini kadian kami yang kini eh berkenaan dengan aa crime spatial temporal prediction yang mana kita guna time delay neural network aa yang aa aa sebenarnya kita kaji aa time series data of the position of the aa serial crime aa di Malaysia. So where does the next serial crime will go after aa aa we know the hotspot of the aa aa of the previous. Maksudnya kita ada kajian yang lepas dan kemudian kita kita cuba nak predict aa dimanakah lokasi aa kedudukan penjenayah yang akan pergi. So data yang kita gunakan data satelit. Dan aa again kita kita gunakan aa kaedah kita namakan fuse objective function untuk mendapatkan aa apa ni aa aa mendapatkan aa aa ketepatan yang lebih tinggi. Okey. So last but not least ya. So satu lagi yang akhir sekali satu kajian yang baru juga yang saya telah buat bersama-sama dengan pelajar. Iaitu dikenalakan sebagai vanishing region loss for crop density. So sekarang ni kita tak boleh berada beramai-ramai kan. Kita berada secara online tak apa. Tapi kalau beramai-ramai secara dalam dewan agak payahlah eh maknanya aa so jadi kita kalau kita tengok image ni kita sudah pasti kita tak tahu eh berapa bilangan orang dalam ni. Boleh kita anggarkah? Kita anggarkah? Agak sukar ya. So jadi dengan adanya computer vision sekarang mesin aa kita buat aa calculation by using aa deep learning ya dia mampu untuk mengenal pasti aa aa berapa bilangan orang yang berada dalam aa hall tersebut. So dalam kes kaedah yang sedia ada kebanyakan yang akan memberi eh bagi kawasan yang sangat crowded biasanya aa kiraan yang dibuat dalam aa peksel tersebut akan aa memberi ketepatan yang rendah. Jadi itu kita pun aa aa introduce apa kita pun aa memperkenalkan satu kaedah lain kita panggilkan proposed loss function yang kita namakan sebagai vanishing region loss aa estimation ya aa yang mana kita akan gabungkan L1 loss dia bersama dengan vanishing region loss untuk kita aa gunakan sebagai latihan eh aa we complete as a total loss dan kita akan guna latihan balik untuk buat kiraan kiraan manusia dalam aa image tersebut. Okey so dalam kes ini aa 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 Alhamdulillah juga student saya ya pelajar saya pun berjaya untuk mendapat aa kesan yang aa baik eh berbanding dengan aa aa keedah yang sedia ada. So cuba lihatlah kalau kita tengok kambang ni kan orang duduk pasti kita tak nampak tak nampak berapa bilangan dia. So tapi orang ni jumlahnya ada 427 eh. Dan aa sistem yang kita bangunkan bangun aa mampu untuk meneka sebanyak 461. Begitu juga yang sangat crowded di sini aa 641 44 orang dan kita mampu untuk silap dua orang sahaja eh. So aa begitu juga dengan yang ini yang masalah low resolution eh. Kita mampu aa hampir mungkin kita ada sedikit error aa sebanyak hanya dalam aa aa sepuluh aa piksel aa sepuluh counting sahaja. Okey. So aa aa ini aa keedah ini kita guna keedah deep learning dan aa sekarang ini ya untuk pengalaman semua eh kita pun dah semua menuju ke arah deep learning aa dan aa keedah-keedah yang aa kita guna untuk aa aa menyelesaikan masalah aa komputer VC ini adalah melalui deep learning. Dan saya harap aa mungkin kepada siapa-siapa yang berminat untuk belajar di UKM aa silakan datang dan dan juga kita boleh belajar secara online saat bersama dengan Siti Rashma ke eh. Kita boleh aa apa ni aa menyilih bersama. Boleh juga ya Siti Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey. Siti Rashma tak dengar suara. Bu Rahma masih di mute ya. So ininya. Mikrofon ya Bu Rahma. Di unmute dulu. ya. Ya. Eh. Eh. I'm sorry. Eh. Eh. That interesting talk eh Prof Huda. Eh. Dan memang ya beliau memang pakar PR, pakar eh data visualization, and AI, and then sekarang tengah cyber security. Dan eh eh. eh eh memang di alu-alukan untuk boleh eh mengadakan kolaborasi untuk eh eh mengkaji lebih dalam lagi kepada siapa saja yang berminat boleh hubungi dengan Prof Huda. Oke. Thank you very much. Eh eh. And then eh eh second speaker eh eh saya persilahkan kepada eh eh Profesor Dr. Teddy Surya Gunawan eh 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 kepada Prof. Teddy Surya Gunawan eh eh kepada Prof. Teddy Surya Gunawan dibagi masa 30 minit for presentation. Dipersilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Eh kita dengar ya. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambilannya. Ambilannya. I'm sorry Prof. Saya bercanda dulu. ngap tapi jangan, ayuda. Dr. Rahma. Saya introduce sendiri aja nggak apa-apa. Iya. Yaitu. Bismillahirrahmanirrahim, selamat siang semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So Today Saya akan mengenangkan tentang signal processing Pemersihkan signal Dan machine learning Dan bagaimana relasinya terhadap Apa namanya itu IR 4.0 So Ada 3 buku disini Yang saya berikan Yang pertama ini buku bagus The signal in history dari signal processing Kemudian juga ada Machine learning for signal processing Dan juga ada precision Dari dokter Tim Becicu So Topik yang akan saya Inikan yang pertama adalah Outline, introduction to signal processing Kemudian machine learning And nanti touch sedikit tentang deep learning Dan bagaimana hubungannya dengan IR 4.0 Tadi Prof. Skandos sudah sampai society 5.0 Saya belum sempat lihat sana Oke Ini langsung saja introduction-nya Saya Teddy Surya Gunawan Dari ECE Department IIUM Internal Islamic University Malaysia Ini website saya Ini beberapa award Dan saya pernah jadi Head of program accreditation Akreditasi untuk EAC Kemudian head of Artical and Computer Engineering So Penanggungan dari EAC Kemudian ECE Department Ini Saya dari PSD Kemudian Di New South Wales Uni Kemudian Dari Singapura Dan Dari ITB Bidang saya Signal processing Speech audio processing Image audio processing Instrumentation control Parallel computing Dan IoT Oke Kita mulai dari Kita review ya Agar kita bisa melihat trend sekarang Kalau kita lihat trend sekarang Signal processing itu Apa Naik gitu ya Trendnya naik gitu Disini Mungkin eksponensial ya Ini agak turun sedikit Mungkin karena ada deep learning disini ya Ada Agak turun sedikit Ini karena ada deep learning disini Kemudian Machine learning juga Semakin ini Semakin tinggi Artinya Bidang ini adalah Bidang masa depan Dan penting Bagi kita mempelajarinya Sehingga Apa Kita tidak tertinggal gitu Untuk Revolusi industri 4.0 Oke Yang pertama Fundamental Saya ingin bicara fundamental Tadi kalau Prof Udah Langsung details ya Apa Researchnya Saya ingin bicara fundamental dulu Itu memang dimulai dari Apa namanya itu Dari digital signal processing ya Dari Ini misalnya Ups Bentar Ya Ada digital processing Ada sampling Ada quantization Disini Apa Diproses dari digital signals Diproses mungkin dihilangin beberapa gitu Kayak gini Kemudian ada DAC Ada consumption filter Ini ada Low pass filter juga Nah Ini balik lagi ke Time domain Signals ya Continuous signals Ini fundamentalnya memang disini ya Dengan ini maka kita Lebih mudah untuk memproses Daripada kita menggunakan Analog filter Oke Kalau kita pakai analog filter Itu akan Desain itu agak susah gitu Karena kita Apa namanya itu Misalnya RC nya berapa Dan mungkin Value RC nya Juga tidak ada yang tepat Dan sebagainya gitu RLC nya berapa gitu Dengan ini Memangnya kita bisa Menggunakan software Nah ini Yang membuat Kemajuan Lebih tinggi Di teknologi komunikasi Dan sebagainya Nah di SP ini Dipakai dimana saja Di berbagai macam ya Kalau ada speech Ada speech coding Compression Misalnya Seperti kita sekarang pakai zoom Ada video compression nya Ada speech compression nya Kemudian speech enhancement Recognition Misalnya Oke Google Do I need to bring umbrella today Ini speech recognition Kemudian speaker verification Kalau satu orang Dua orang seterusnya Juga di bidang audio Untuk broadcasting Untuk sintesis Noise control Nah image Dan juga video Ini tadi Prof Huda sudah Banyak sini ya Computer vision Tapi juga ada Bidang lain Biomedic Misalnya ECG EEG EMG EOG Untuk mata Dan PPG Oke selain itu ada seismic Seismic ini Apa namanya itu Digunakan juga Untuk mencari Oil and gas Untuk mencari oil and gas Jadi Kita bikin Apa Bikin Gempa Nanti balik lagi ke sini Ada receiver Nah disini kemudian Dianalisis signal nya Ada Ada cadangan Cadangan minyak Atau Atau gas Nggak disini Kemudian Genomic processing Dan Financial Time series Oke Jadi Fundamental dari semuanya Adalah Filter Oke Kayak gini ya Kita orang Melihat sini Nggak boleh masuk Boleh masuk Atau tidak Nah ini fundamental nya Adalah filter Jadi fundamental nya Adalah filter Disini Nah kalau kita lihat Ini noisy signals Ini kalau kita lihat Dari signal nya ini Adalah High frequency Nah kita buat Low pass filter Sehingga noise nya ini Terhapus Nah ini Clean signal nya Jadi fundamental nya Adalah filter Tentu saja Apa Dengan Kursa matematis Kita bisa melihat Apa namanya itu Kita bisa design FII filter IIR filter Atau Filter yang lain Dan Ini contohnya ya Kalau di DSP Ada dua Ada dua Ada time domain Ada fungsi domain Ini frekuensi nya Kita bisa lihat Tidak ada noise disini Dan ini kalau ada noise Ternyata ada noise disini Dan kita buat Low pass filter disini Untuk Memfilter noise Oke Kenapa saya introduce Ke filter Karena nanti Kaitannya dengan Apa namanya itu Convolution Disini juga ada Convolution ya Kalau kita bisa melihat Disini Yn Equal to Hn Convolution Xn Nah ini Convolution Oke Ini Convolution Oke Dari filter design Ini filter Low pass filter Kita Kalau mau design Berarti ada Ripple nya berapa Karena Biasanya kita Tidak bisa Apa namanya itu Kita tidak bisa Mendesign Ideal filter Jadi misalnya Tiba-tiba gitu Ininya Sub transition Ini kalau Direalisasikan Nanti jadi Infinite impulse response Agak susah untuk Di Implementasikan Di Real life Jadinya kita Ada Transition Segini Misalnya Semakin Curam Maka Order nya Semakin besar Terusnya Ini filter design Ini filter design FIR filter Ada IIR Impulse response FIR Impulse response Tergantung X nya saja Ini tergantung X Input dan Output Sebelumnya Ada berbagai macam Metode Tapi speknya Ada disini Faceband Frequency Attenuation Filter order Dan sebagainya Nah disini Kalau kita lihat Ini fundamental Untuk CNN Kita ada image disini Kita Misalkan Averaging filter Kita buat disini Averaging filter Moving terus Dari top left Sampai bottom right Nah ini Hasilnya adalah Blur Averaging filter Kemudian Kalau kita High pass filter Maka Kita akan mendapatkan Edge Oke Kita akan mendapatkan Edge nya disini Nah Ini Angka-angka ini Ketika di aplikasi Ke CNN Confusion neural network Ini akan mencari sendiri Weightage nya 010 Misalnya Ini kita mau design In between Low pass dan high pass Atau kita mau Design Band pass filter Misalnya Nah ini nanti Akan di training Akan mencari sendiri Angka-angka ini Nah itu basic dari CNN Jadi basic nya adalah Filtering Basic nya adalah Filtering Oke Terus Mungkin saya ke History of signal processing Oke Jadi DSP ini Ada berbagai macam Tools ya Tentu saja Penggunaan tools Yang betul Maka kita akan Bisa melihat Yang sebenarnya Contohnya Mungkin bisa melihat ini Saya tunjukkan disini Ini saya gini Single processing itu Kayak membuat Seperti ini Transform Kelihatan Bentuknya itu Apa disininya Nah ini yang Kalau kita Salah Salah muter Misalnya Atau masih tertutup Menggunakan Tool yang salah Maka Tidak akan menghasilkan Apa yang kita inginkan Nah Kalau dari Sisi history Maka Dimulai dari Fourier analysis Sebetulnya dari Frederick Gauss Sudah membuat Semacam Fourier Series juga Tahun sebelumnya Cuma di Diklaim oleh ini ya Oleh Fourier Kemudian ada Hilbert transform 1905 Oleh David Hilbert Kemudian Short time Fourier transform Dennis Geber Jadi dibanding Langsung semuanya Kita buat frame by frame Gitu ya Kemudian ada 84 Mulai ada Wave light transform Tahun 1999 Sebenarnya sudah ada Kemudian Molet Kemudian Grossman Yang Kemudian Yang Ini lagi adalah Materion wave light Jadi Ini Basicnya adalah Sama Low pass filter High pass filter Dari wave light itu ya Kemudian Decimate by two Jadi Low pass wave light Kemudian high pass Wave light Jadi basicnya ada dua Low pass High pass Kalau kita lihat Low pass ini Untuk Blur ya Kita melihat Approximation nya Sedangkan kalau Hatch ini High pass ini Details nya Ini approximation Kemudian ada Details nya Dan Terakhir adalah Yang paling Ini adalah S transform 1996 Ini digunakan Untuk seismic Untuk mencari Oil and gas Sebelumnya Ini Time frequency analysis Yang terbaru Digunakan juga Sekarang Di ECG Power quality distribution And Wild quality analysis Disturbant Dan seterusnya Dan ini 2008 Fast as transform Nah Dari signal processing ini Kalau kita lihat Ini Bisa menghasilkan Handcraft Features Handcraft features Ini adalah Features ini adalah Unique karakteristik Unique karakteristik Misalnya bagaimana kita Membedakan Adalah kuncing dan anjing Kita bisa lihat Misalnya bentuk Telinganya Features nya itu adalah Bentuk telinganya itu Dan Karena Ini sudah tergantikan Nanti dengan Deep learning Kalau Ingat yang Di slide sebelumnya Itu kita Menggunakan CNN Untuk Sebagai Low pass dan high pass Low pass High pass Ataupun band pass Dan Sebentar Oke So Saya lanjutkan Jadi Artificial intelligence Mulai sampai Sampai 60 Kemudian ada Machine learning Statical method That enables Machine to learn Kemudian juga Ada Deep learning Ini baru saja 2010 Sebagai Apa namanya itu Sebagai Contoh Ini saya pisahkan di sini Pre-processing Dengan feature extraction Biasanya semua pattern recognition Ada block diagram ini Kemudian ada Classifiers Dan database Untuk training Nah ini bagian Classifiers nya Nah kalau deep learning itu Menggambungkan Ininya Dua-duanya Menggambungkan Dua-duanya Jadi Feature extraction nya Tidak handcraft Features lagi Tapi otomatik Dengan training Dengan tadi CNN itu Di training Sehingga menghasilkan Apakah fungsinya Sebagai low pass Apakah sebagai high pass Atau fungsi lainnya Ini kalau Introduction to machine learning Ada dua Supervised learning Ada dua Classification Kelas Misalnya ada Kelas anjing Kelas kucing Dan seterusnya Ada kelasnya Ada Ini discrete Regression itu Ada value nya Antara 0 dan 1 Atau 1 Sampai 0 Sampai 100 Ada regression Kemudian ada Kalau tidak ada Training datanya Misalnya kita tidak tahu Binatang ini apa Anjing atau kucing Nah ini Dia cuma bisa Bedakan Ini grup A Ini grup B Tanpa tahu bahwa itu adalah Anjing atau kucing Ini Plastering Kalau Lebih lengkapnya Kemudian ada beberapa Metode disini Bisa dilihat Nanti mungkin ya Dan ini semua Bisa dicoba Kalau menggunakan MATLAB Sebentar Nah bagaimana Kita bisa melihat Ini menggunakan Training Dan menggunakan Setelah training Lengkap Menggunakan Prediction Artinya apa Yang tadi itu Yang feature extraction Dengan classifier Feature extraction Dengan classifier Itu kita train Menggunakan database Misalnya kita train Kalau Bentuknya seperti ini Kucing Bentuknya seperti ini Kucing Kita train Seribu kali Kucingnya Digeser-geser Dari tampak belakang Tampak depan Tapi harus Mengertanya bahwa Itu adalah kucing Nah ini makanya Perlu data augmentation Ataupun Variasi dari Image yang mau Di train Variasi datanya Saya menggunakan Untuk yang lain Untuk One dimensional Untuk emotion Nah kemudian Untuk classifier Selection Ada Ada Akamnya Mungkin bisa melihat Tergantung Tergantung nanti Menggunakan device apa Misalnya Menggunakan Edge computing Atau menggunakan Parallel computing Tentu akan beda Karena Tergantung ininya Memori Memorinya misalnya Memorinya ini Sedikit-sedikit Maka bisa menggunakan SVM Descentry Dan seterusnya Nah Saya tunjukkan Ini contoh dari Apa Oh belum Oke ini sekarang Kenapa Alexnya Menjadi fundamental Kayak turning pointnya Tipping pointnya Karena dari sinilah Apa namanya itu Pertama dia menggunakan Berapa 8 layers Langsung ya Ini 8 layers Ini apa Ada 8 layers langsung Yang deep Kenapa sebelumnya Cuma maksimum 3 gitu Kalau kita lihat Feed forward neural network Misalnya Cuma 3 layer aja Biasanya ya Input layer Hidden layer Hidden layer bisa 1, 2, 3 Dan output layer gitu Karena Ada masalah Overfitting disitu ya Nah ini dengan Menggunakan Ada max pooling Apa Jadi kita Drop beberapa Kita ambil features Yang terkuat saja Dan juga Menggunakan Rectified linear units Units seperti ini Tidak pakai 10 sigma lagi Nah itu Ternyata menghindari Overfitting Satu lagi adalah Penggunaan GPU Ini mempercepat sekali Nah yang Alex Next Itu menggunakan Dua set Jadi dia training nih Ini set pertama Ini set kedua Dan terakhir Digabungkan disini gitu Dan ini berhasil Mengklasifikasikan 22 ribu Klases Gambar Jadi contohnya Dari gunung Dari Dari binatang Apa namanya itu Bisa 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 di Ini kan ya Bisa di Klasifikasi Bisa di Identifikasi Kemudian ini ada 15 milion Apa Higher Session image Ini menjadi fundamental Karena dari sini Kemudian orang Mulai Mulai Berani Untuk menggunakan Deep layer Nah deepnya itu Dari sini ya Lebih banyak layer Tentu saja ini Pake Pertama kan Coba-coba dulu Misalnya Dengan ini Satu layer CNN Apa hasilnya Sebentar Saya mute dulu Yang lain Misalnya dengan satu CNN Belum cukup Tambah lagi layer yang lain Belum cukup Tambah lagi layer yang lain Sehingga Ini Yang optimal 5 configuration layer Tentu saja Ada 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 drawbacknya Kalau kita Menambah layer Maka training Timenya akan Akan Lebih tinggi lagi Training time Akan lebih tinggi lagi Jadi kita lebih lama lagi Untuk Untuk training Terus saya masuk Yang riset pertama Yang riset pertama Yang terbaru Untuk yang terbaru Saya riset tentang Power quality disturbance classification Jadi ada One dimensional signal Seperti ini Ini data Data simulasi Ada pure sinusoid Ada seg Ada swell Seg itu kayak Sinusoidnya kemudian mengecil Ini untuk orang power Untuk electrical power Kalau swell itu Membesar amplitude Nah ini akan merusak Akan merusak Apa namanya itu Akan Akan Merusak Apa namanya Akan merusak Komponen Equipment Kalau tidak Dimitigasi Makanya bagaimana Kita mendeteksi Ini dulu Signal ini Kalau kelihatan Pakai mata itu Nggak akan Kelihatan misalnya Ini ya Kalau ada Tambahan ya Ada interposisi Saya dengan harmoniknya Harmoniknya disini aja nih Sebetulnya Sedikit aja gitu Kalau kita pakai Mata biasa Mungkin nggak akan Kelihatan gitu Nggak akan kelihatan Dan cepat gitu ya Dan Ini Saya masih memisahkan Antara Future extraction Dengan ini Belum menggunakan deep learning Tapi di paper yang Yang kedua Saya menggunakan CNN Langsung gitu ya Tanpa ini Ini saya mau nyoba aja Apa dengan BSM Itu berapa Apa Akurasinya Ini saya ada 15 Synthetic signals Ada 15 Synthetic signals Untuk dikenali Di identifikasi ya Kalau signal kayak gini Pure sinusoid Berarti ini oke Kalau yang gini Misalnya Flicker dengan swell Dan ini ada 15 kelas Saya konfigurasi Berapa Nomor BISB Bidirectional Long short term memory Ini ada Jenis Deep learning Kemudian Dua features Yang pertama Instantness frequency Average Instantness frequency Dan sama spectral entropy Oke Kemudian Training dengan Signal database Ini training Classifiernya Dan hasilnya Setelah Kurang lebih Satu jam Trainingnya Dapat 99.98% Kemudian Testingnya Dengan data yang baru 99.23% Artinya dia bisa Mengenal Signal tersebut Apa Dengan Konfigurasi ini ya Exponential decay Number of hidden layers Ada 4 layers Di sini Saya gunakan Nah dengan ini Kita bisa melihat Powerfulness Ini Walaupun Trainingnya lama 58 menit Tapi kita lihat Akurasinya hampir Mencapai 100% Paper yang kedua Saya menggunakan CNN Itu akurasinya Sekitar 97% Beda dikit Sebetulnya Cuma ini Ini karena Future extractnya sendiri Tidak menggunakan CNN Masih handcraft feature Ini agak lama Proses ini Yang paling Lama Untuk feature extraction Yang paling lama Oke Kemudian Bagaimana kita Menggunakan Deep learning ini Kalau Secara ini Apa namanya itu Kalau image data Ini biasanya kita Menggunakan CNN Ataupun Kalau misalnya One domain signal Saya ada Penelitian tentang Speech emotion Emotion recognition Bagaimana kita bisa Mengenali emosi Marah Sedih Gembira Dan sebagainya Itu dari One domain signal Speech signal Rubah menjadi spektrogram Jadi two domain signal Kemudian menggunakan CNN Untuk bisa mengenali Emosi Anda ini sekarang Sedang marah Sedang gembira Atau sedang depresi Itu juga Bisa dikenali Kemudian Kalau one domain signal Biasanya LSTM Atau CNN Ini Kita lihat Kayak grammarly Dia bisa Memperbaiki Memperbaiki grammar kita Itu dari mana Dari sini Di training Dari training Dari training ini Ataupun misalnya Kalau Kita Menulis program Python Misalnya Kita type apa Sudah keluar Terusnya itu apa Karena berdasarkan training Biasanya orang itu Keluarnya setelah ini Adalah ini Ini pakai LSTM Nah bagaimana kita bisa Mengenali bahwa ini Kalau tadi kucing Rabbit misalnya Itu karena kita Trainingnya Dengan berbagai macam Posisi seperti ini Mau kecil Mau besar Mau warnanya Seperti apa Tapi Pokoknya Ini harus mengenali Bahwa ini adalah Rabbit Mau terbalik Seperti ini Mau warnanya beda Atau mau lebih kecil Ini rabbit Jadi Kayak kita Anak kecil Dikasih tau Ini gelas Tadi lagi yang lain Ini gelas Tadi lagi ini yang gelas Maka dengan Apa Dengan training yang cukup Nah itu bisa mengenali Bahwa ini adalah Gelas Training yang berulang Nah kalau Kita bisa menggunakan Neural network dari scratch Ataupun sekarang sudah banyak Sudah banyak Pre-determined Neural networks Kita bisa lihat Load pre-trained network Meskipun AlexNet tadi Kita rubah Kita rubahnya ini aja nih Replace final layers Kemudian Retrain the network Ini namanya transfer learningnya Transfer learning Kemudian Predic Predic dan Assess the accuracy Bisa kita training lagi Dan seterusnya Nah biasanya kalau kita Akurasinya kurang Kurang bagus Ada dua hal Yang pertama Trainingnya kurang lama Kurang banyak Yang kedua adalah Strukturnya memang Tidak bisa Membedakan gitu ya Kita harus merubah Struktur Neural networknya Oke ini beberapa Contoh penggunaan Deep learning Oke Deep learning sudah digunakan Misalnya di speech recognition Ini Alexa Misalnya Sing happy birthday Atau face detection Atau automated driving Detecting object Seperti ini Atau speech recognition Ini segmentation Jadi kita bisa melihat Yang mobil itu mana aja Yang biru-biru ini Yang jalan itu Yang mana ini Pakai YOLO You only look once Oke Pakai ini Kemudian ada Single classification Single LSTM Identifying machinery at cell Ini bisa lihat Valve-nya yang mana Kemudian juga bisa melihat Signage Bisa melihat signage Oke Dan LSTM dan CN itu baru Beberapa contoh saja Gitu ya Ini masih banyak yang lain Kalau kita lihat ke sini Asimov Institute ORG Neural network zoo Nah itu ada begitu banyak Konfigurasi neural network Yang kita bisa Training Tentunya ini Kalau mau diaplikasikan Harus dipelajari Satu persatu Yang mana yang lebih Lebih apa Lebih tepat Jadi tinggal satu slide saja Dr. Rahma Jangan khawatir Oke Yang Yang terakhir adalah Bagaimana kita Merelasikan ini dengan IR 4.0 Nah ini dari buku Precision Dari Stephen Timothy Chu Ini ada namanya IoT Framework Jadi ada Ada lima gitu ya Ada things Things-nya itu Seperti Ada sensor Kayak Kamera Apa Handphone kita itu Ada sensor Ada Ada microphone Kemudian ada Kamera Ada Ada Akselometer Dan sebagainya Itu sensor sama things Bisa juga Raspberry Pi Ataupun Arduino Ataupun Embed platform Nah ini kemudian Perlu ke connect Karena tadi ya Internet of things Connect ini bisa pakai Macem-macem Bisa pakai Wifi Bluetooth Zigbee Lora Ataupun tadi Yang apa Profesional bilang Interplanet Cuma Masalah Interplanet itu Jauh Dan Misalnya Voyager itu Apa namanya itu Ibaratnya Kayak kita Nyari Wifi Wifi signal Di bulan Nah bagaimana Kita bisa mendetect Wifi signal IAUM ini Misalnya di bulan Nah itu Ibaratnya seperti itu Terlalu lemah Signalnya Dan juga Waktu Transmit Timenya Transmission time Ini juga lama Misalnya Untuk Voyager itu Perlu 19 jam Kita ngirim Signal misalnya Tolong Misalnya Tolong Observasi Planet Venus Itu kita kirim Signal Venus Observasi Venus Dengan Voyagernya Kemudian balik lagi Itu ngirim 38 jam Kemudian Jadinya Tension Disitu nunggu Voyagernya Nerima atau enggak Kemudian ada Collect Nah ini Collect ini Database Ada namanya Time Series Database Sederhana saja Sebetulnya Jadi Time Series Database itu Ada Date, Time Kemudian Apa parameter Yang diukur Temperatur Ataupun Apa yang diukur Atau parameter Lainnya Atau variable Lainnya Kemudian Learn Ini Machine Learning Kita dari Begitu banyak Data ini Kita bisa Kita bisa Learn Kita bisa Ada yang dipelajari Patternnya Atau apanya Kemudian Do ini adalah Apa outputnya Misalnya Contohnya adalah Tanpa Menggunakan IOT Misalnya Kita Ganti Oli itu Untuk motor Atau mobil Misalnya Tiga bulan sekali Atau seribu Tiap seribu Kilometer Padahal mungkin Kita Maka-maka jarang-jarang Apalagi sekarang Lagi lockdown Makanya jarang-jarang Bagaimana caranya Kita Kalau mau Ini pakai presisi Kita ada sensor Sensor olinya Sensor olinya udah bagus Atau sudah jelek Nah Itu akan Pre-size Apakah perlu diganti 6 bulan kemudian Ataupun Malah perlu lebih cepat Biar mesinnya gak rusak Nah itu Pre-size Kalau dengan menggunakan IOT framework ini Diharapan ada Pre-size Ini di Pre-size Kemacam-macam Ada smart agriculture Smart home Smart agriculture itu Misalnya Apa Ini Tumbuhan ini Optimumnya Perlu air berapa Perlu Pupuk berapa Nah itu Kalau kita menggunakan IOT dengan benar Ada hal yang bisa kita lakukan Do-nya itu Lebih murah kah Lebih tepat kah Atau lebih Ini kan Dan contohnya tadi Kayak Apa Humidifier Ini kok udah pakai AI Gimana caranya Nah itu Sudah pakai sensor Kemudian sudah pakai Mungkin Dia pre-size tadi Kalau suhunya segini Dan kelebihan segini Maka Maka Apa namanya itu Motor listriknya Motornya segini Jadi Suhunya segini Kelembabannya segini Dan motor listriknya RPMnya segini Nah itu Termasuk AI juga Dan Apa Diatif ini selain tadi Ada juga namanya Edge computing Jadi kita Mengaplikasikan Di yang Kecil ini Ada namanya Sekarang ada Tiny Machine learning Bagaimana kita bisa Mengaplikasikan Machine learning Kita bisa mengalami Emosi Tapi di Arduino Misalnya Ada Buka mic Kemudian Kita trainingnya Terus saja di PC Kalau training di Arduino Nanti bisa Bulanan Ini Contoh algoritma Dari Historinya Sampai Gate current unit Dan seterusnya Nah sekarang Bagaimana Relasinya dengan ini Bukan AIR 4.0 Nah minimal Kalau menurut saya Dengan Sengah processing Dan ini akan Contribute Kesini Kesini Mungkin juga nanti Ke cyber security Karena Kita bisa Menggunakan Untuk biometrik Untuk Sengah processing Untuk biometrik Autonomous Kita bisa Kita bisa melihat Misalnya Ada sensor Ada apa Kita bisa Automatic Fruit picking Misalnya Seperti yang Ada di University Sydney Kemudian juga Cloud computing Artinya Prosesnya itu Learnnya itu Tidak digunakan Seperti Tadi ya Alexa Jadi kayak Kita gitu Handphone ini Itu Pengenalannya Tidak dilakukan Sini Tapi dilakukan Di Google Server Jadi kita Cuma ngirim Datanya aja Kemudian dilakukan Di Google Server Nah ini akan Dengan Menggunakan Signal processing Machine Lender ini Ini kita akan Secara otomatis Kita akan Ketubusi Pada Industri 4.0 Oke Itu saja Mungkin Yang bisa Saya sampaikan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Maaf Bu Rama Suaranya putus-putus Bu Kemudian Kira-kira Sudah terdengar ya Sudah Sudah Maaf Jadi Kita Setelah Mengetahui Dari Pembicara pertama Dari PR Pattern Recognition Lalu kita Boleh Memperluas lagi Mengembangkan Ilmu PR itu Dengan Menghasilkan Signal processing Analog Filtering And then Kemudian Aplikasi kepada IR 4.0 Dan Kita Lanjutkan Kemudian Kepada speaker Yang ketiga Yaitu Dina Muhammad Sarif Sebelumnya Saya Bacakan Dulu Bidata Beliau Secara Ringkas Beliau Adalah Interesnya Dekat Artificial Intelligence Data Science Text Mining Rekomendation Systems E-learning Education PhD Intelligence System University Of Bristol UK Master Of Science Software Engineering Universiti Putra Malaysia Malaysia Bachelor IT Science And Information Management Daripada UKM Malaysia Sekarang Kepada Deput Direktur Innovation In Teaching And Learning Center For Development Universiti Putra Malaysia Juli 2018 And Entrepreneur Thank you Thank you very much Saya Persilahkan Kepada Prof. Dr. Nand Fardinah Waktu dan Tempatnya Assalamualaikum If you want to Access My slide You can Scan This QR Code And Get The Slides For Today I am Going To Cover The Text Mining Covering My Works On Natural Language Understanding Sentiment Analysis And Chat As Well As Data Science So Hopefully This Will Compliment The Other Previous Two Sessions Which Are Focused More On The Image Just A Quick Introduction On The AI So As You See Many Of The As Works Today Are Based On Artificial Narrow Intelligence Which Means That We Focused On Supervised Learning And Unsupervised Learning So In My Presentation Today I am Going To Share With You On One Of My Current Work On The Reinforcement Learning A Lot Of People Talk About AI So Let Me Try To Give A Scope Or Definition On Intelligence Based On My Knowledge So There Are Five Components Of Intelligence This Is Actually One Of My Slide In The Course On AI That I Teaching So I Teaching AI And Also Another Subject Is On Data Mining Is Considered Intelligent If It Has These Five Characteristics Linguistic Intelligence Perception Problem Solving Learning And Reasoning So In My Presentation I Hope To Share With You On Tax Mining As Well As On The Recommendation System I Have Started To Work On Tax Mining Since My PhD Days Back Which I Graduated In 2010 And Then I Was A Post Doctoral Student Researcher At UKM Where The Work Focused On The Translation From The Natural Language Like The Text That We Usually Write How We Write As We Are Talking To A Form Which Is Sparkle Sparkle Is Similar To SQL Which I Will Produce To You Later Let Let Give You An Example Of The Application Of Tax Mining Imagine We Have This Data So These Are The Example Of Short Summarized News Based On Terrorism Incidents So If Recall Back In Year 2000 Until 2010 2004 Until 2010 There Were A Lot Of Cases Regarding Terrorism Incidents So That Was One Of My Dataset During My PhD So The Task Was To Identify The Fragments In Text We Wanted To Identify We Wanted The System Or The Computer To Be Able To Identify Date Time Victim As Well As Events Is Any Wounded Count And Dead Count And From There We Wanted To Come Up With Summarization This Is Because When There Are A Lot Of Information Available As A Human It Is Very Daunting For Us To Go One By One To To Be Able To Summarize So By Having An Automated System For Example This Sparkle Can Transform From The Human Content Like As With The Governor Of Wyoming Passed To The Internal System So The Internal System Will Pass Or Will Understand Something Like This Because The System Doesn't Understand Human Language So At The Back If You Have Used System Like Wikipedia Or DBpedia Actually This Is What Happened At The Back To Be Able To Come Out With Answer That Human Can Comprehend So In Nutshell We Can Say That Text Mining Is Similar To Text Analytic Which Is The Process Of Deriving High Quality Information From The Text So This Involves Discovery Of Computation Of Unknown Information To Transform Into Written Sources Another Another Example As Given Here So In This Study I Use Medical Summaries So Imagine That We Have This Medical Summaries To Relate To IR 4.0 And Then The Yellow Indicate That The Procedure The Price And So On So Having Automation Is A Key To IR 4.0 That Is How AI Can Benefit Moving On To The More Current Works That I Focusing Which Is On Sentiment Analysis So This Is Very Should Be Something Familiar To You For Example You Usually Give Tagging You Indicate Whether You Like Or You Indicate Whether You Happy With Something Or Sad Over Something Or Even Love Over Something This Is Also Related To The Stop Because We Can Mine All This Information To Determine Whether The Writers Or The People Who Are Reading This Notes Or Reading This Or Even Writing This Opinion Is Happy About The Content Or Not So We Have This Computer System Which Can Understand And Summarize Information I Was Also Motivated By The Incident Happened It Was A Very Active Rumor Saying That McDonald's Recipe Is Not Halah So Don't Go To McDonald's And Things Like That So Sentiment Analysis Can Address This Issue To Be Able To Understand Who Is Talking About An Organization What Are They Talking About What They Like So This Is An Example Of Sentiment Analysis Purpose In 2013 I Had One Research Grant Which Was To Open A Startup So I Open A Startup With My Mentor And Then We Built One Online System Called Online Reputation Meter With Sentiment Engine And We Created Application To Be Able To Sift Through Information In Social Media And We Identified What Is Content Of The Expression Inside What People Like About We Also Studied About The MH370 Expression At That Time We Studied About Products So What People Like About Products And What People Like About Products So In Sentiment Analysis These Are Basically The Steps We Should Have Listener Caller Linker And Then We Need To Identify What Is Being Talk About Inside What Is The Polarity Whether People Like Or Not And Then The Sentiment How Much People Like Over Something And How Much People Don't Like About Something So Basically That Is About Sentiment Analysis More Example Is Given Here So You Can See In The Architecture So If Looking At The Content Itself Usually The Work Is Based On Rule Based Model While If You Are Looking At The Polarity The Approach Is Usually Based On The Machine Learning So You Can See In This Example Here Giving You Illustration On How The Computer Can Understand What Inside A Text So This Is Done By Using Parcer So Parcer Can Identify What Is The Constituent Of Text For Example We Know That The Means Determiner Battery Life This Is A Noun So Inside This This Is A Message That Talks About Battery Life So From This Battery Life We Can Identify That The Emotion Is Positive So These Are The Specific Illustration Of What Text Mining Or Certain Malicious Can Do One Of My Current Works Focus On The Arabic Tweet Quantification So I Usually Use Dataset That Is Available In Competition So This Is An Example Of Competition And This Is The Deep Learning Architecture That We Use We Have Currently Use A Much Elaborated Architecture With Multitasking And Attention Layers So Please Feel Free To Read Further About Our Works My Other Works Related To Text Mining Is On Chatbot So This Is Also Very Familiar To You Many Of You Maybe Like To Use Siri And You Like To Use Cortana And Application Like That I Have Worked So Do Do Know That The Apps The Chatbot Apps That You Use Actually Has A System Which Is Called Natural Language Or Natural Question Answering Application So To To The Name Of The Method On Deep Learning Base That Addresses This Is Called Sequence To Sequence Model So This Is The Illustration Of The Architecture For Sequence To Sequence So Basically When We Have A Question How Are You For Example Here We Map It With The Answer Feeling Great Thank You So There Are Steps Inside We Need To Encode It And Then We Can Decode It And There Are Also Other Embedding Layers That Are Involved I Have Also Created Recently A Chat Bot Using Dialog Flow Which Is To Teach AI In Malay So This Chat Bot Is Available In Instagram The Second Part Of My Presentation Is On Data Science Which Contains Learning Analytic And Recommendation System Inside Data Science Is So This Relates To The Usage Of Algorithms And Usage Of Statistics And Visualization Techniques One Of The Project That I Have Completed Was A Consultation Project With Cybersecurity Malaysia Where The Task Was To Develop A National Integrated Information System For Cyber Threat So In That Project I Have Created Threat Profiling And Also Dashboarding As Well As Visualization For Threat And This Is How This Is Some Basics Information On The Content Of The Work So The Purpose Is To Identify The Organization Threat Level So To Do This We Need We Have Used Fuzzy Information As Well As Other Machine Learning Techniques To Visualize And To Predict The Organization Threat Level I Have Also Worked On The Dengue Outbreak And Network Threat Severity Prediction So This Is Illustration Of The Rapper Based Feature Selection Method So This Is Quite Basic Machine Learning Method So Basically If We Have Data Then We Can Also Identify What Is The Combination Of The Features And Then We Can Identify The Values For Us To Get To Know What Is The Accuracy Or Position Of Each Work This Is From My Current Project The Malaysia Research University Network Which Consists Of The Collaboration With Several Other Universities In Malaysia So In This Work The Aim Is To Come Out With AI The Combination Of AI Big Data Learning Analytics And IoT For Future Learning Education System So We Created A Dashboard And Also We Use Information From Heartbeat And Also Build Apps To Get Communication Between The Students And The Lecturer And Also To Make Correlation Between The Activities During The Study And We Can Identify What Is The Learning Rate Based On Each Learning Events Next Let Me Introduce To You About Recommendation System Many Of You Might Have Experienced Or Even A Level For Netflix So Netflix Is One Of The Contributor Towards The Popularization And Expansion Of Recommendation System In Recommendation System The Task Is To Identify And To Predict What Would Be The Score Or Rating For An Unwatched Item Or Unwatched Product So So This Is Example Using Amazon If We Identify People Who Has Watched Similar Items Could It Be That This Person Share Similar Knowledge So That Is The Sorry Similar Interest So That Is Evolutionary Algorithm Technique Where Given The Time Stamp Or Record Of The Rating And The Watched By People We Identify Also Their Rating And They Identify Their Long Temporal Their Long Time Preference And Their Short Time Preference And From There We Predict All The Unknown Or All The Unfilled Items And Then From There We Can Identify And We Can Recommend To The Person What Is The What Is The That Might Interest Them This Is From My Current Student Whom Have Come Out With The Method On Neural Model And Using Convolusional Neural Network For Us To Identify Again What Is The Interest Or What Is The Predicted Rating For Each Item But This Time We Are Focusing On The Criteria So Imagine Let's Use This Example People Can Write About Their Review On Something So Here We Have A Review On Hotel When We Write A Review We Will Write About Several Aspects The Location We Can Write About The Room We Can Write About The Comfort What Is The Space So From This We Can Mine What People Like About What Are The Specific Criteria That People Like About Compared To The Overall Rating So All This Information Is Really Important For The Computer To Understand The Human Behavior For Them To Come Up With Better Suggestions To The User This Is From My Current Project Which Is On Reinforcement Learning So Again We Are Using Movie Lens Dataset This Is A Project Funded By The Office Of Air Force Research And Design From US And Japan So Here The Focus Is To Develop Deep Recurrent Q Learning Method For Us To What's Happening Hello Yeah Hello Do You Still See My Slide Somehow It's Lost That Was My Last Slide Actually So In That Slide It Tells The Basic About Deep Q Learning And The Architecture Of Reinforcement Learning Okay Somehow My Zoom Page Is Stuck Here I Have Come To The End Of My Presentation With That I Thank You Yeah Yeah Okay Now This is The Last Slide Okay Am I Going Too Fast Because I Thought With The Slide That I Have It's Going To Be Just Enough 10 Minutes Again Boleh Lagi 10 Minutes Actually I Have Reached The Last Slide Already Somehow Far On I I 姿 Can See Oh Up Up Do Terima kasih. 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 Untuk proses learning. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. GPU agak lama saya belum coba juga di komputer di kantor saya ada yang GTX 2080 Ti itu belum saya coba, ini akan lebih cepat lagi, karena memang GPU didesain untuk proses video video processing gitu ya, jadi kita kalau kita lihat kan video misalnya ada HD 1920x1080 pixels, nah itu setiap elemennya itu akan digunakan untuk mengkalkulasi weight sama bias untuk neural network, ataupun mengkalkulasi the CNN coefficients tadi nah tentu dengan menggunakan CUDA atau menggunakan GPU, itu akan lebih cepat, tadi sudah saya buktikan 10 kali lebih cepat gitu, untuk kasus saya kalau untuk cluster computing bukan haduk, terus sekarang saya belum pernah coba, cuma ada satu masalah di situ adalah kalau menggunakan MDES law untuk speed up, itu akan terpengaruh oleh apa namanya, distribusi data jadi transmission time itu akan berpengaruh gitu, untuk itu kayak menjadikannya bagian yang yang tidak bisa dibagi gitu, karena kita perlu untuk memiliki transmisi gitu jadi kalau pikiran saya istimewa saya menggunakan haduk masih akan lebih lebih lambat daripada menggunakan satu GPU kecuali mungkin ininya besar apa, videonya banyak gitu ya dan setiap cluster setiap PC itu ada GPU-nya sendiri gitu jadi kita multi GPU itu mungkin dokter Rahman dokter Rahman masih mute ya kira-kira jelas ya insya Allah ada jelas dari penjelasan Prof. Kedi bahwa haduk itu mungkin ya memang akan kemungkinan lebih lambat dibandingkan dengan menggunakan GPU ya kecuali dengan menggunakan video yang lebih banyak mungkin boleh lebih cepat juga yang kedua Prof. Kedi dari Ridho Dhani Ardana pertanyaannya adakah kecocokan data set dengan sensor dalam penerapan algoritma deep atau machine learning dapat mempengaruhi kinerja perangkat IOT yang dibuat IOT adakah kecocokan data set dengan sensor dalam penerapan algoritma deep atau ML dapat mempengaruhi kinerja perangkat IOT yang dibuat ya oke oke terima kasih untuk Ridho Dhani Ardana jadi tentu saja berpengaruh gitu ya karena contoh misalnya human activity recognition kita bisa menggunakan kita bisa menentukan mengadetifikasi sekarang ini saya lagi duduk atau lagi berdiri gitu ya nah kita bisa menggunakan video sensor two dimension ataupun mungkin video ya ada unsur waktunya atau menggunakan cukup accelerometer ada XYZ accelerometer gitu nah menurut saja yang XYZ ini akan lebih cepat gitu karena datanya tidak sebanyak video gitu kalau video mungkin perlu banyak harusnya agak banyak ini juga akan mempengaruhi apa namanya itu training time tadi kalau dengan data banyak walaupun nanti akurasinya kita bisa lebih dekat kepada yang kita inginkan mungkin akan lebih akurat nanti ada trade off lagi kalau accelerometer akurasinya berapa kalau pakai video akurasinya berapa nanti trade off mau cepat atau mau akurat itu saja selalu akan ada trade off antara kecepatan dan akurasi itu mungkin Dr. Rahman jadi kita jelaskan sedikit bahwa memang akan tergantung ya tergantung daripada kita akan tujuan kita akan mendetik apa ya kecepatan atau akuratnya kecepatannya jadi ya insya Allah untuk Prof Teddy thank you very much atas pertanyaan atau jawaban dari pertanyaan dua itu tersebut sekarang ada lagi ditujukan kepada Prof Nur Padlina ya Prof bersedia ya dari Rima Tamara Aldisa pertanyaannya ini maaf ya Prof menggunakan bahasa Indonesia sedikit no problem no problem seberapa berpengaruh korpus pada text mining bagaimana bila kita ingin melakukan text mining multibahasa namun hanya memiliki korpus bahasa yang terbatas dan apakah text mining harus menggunakan kluster computing dalam pengelahannya mengingat data text yang sangat besar jadi jelas ya ya terima kasih kepada Rima Tamar so actually this is a funny issue happening for text research we usually say that a lot of text available but corpusnya sebenarnya not not really ready healthily ready jadi if we want to work on multilingual usually there are a few approaches that we do first is to use translator and then engage linguist to check the validity of the language tetapi again depending on the focus bila kita bercakap mengenai bahasa there are a lot of issues for example even I am talking with mixed language and also sometimes cara orang bercakap dialectnya dan susunan atur ayatnya lain for written language and for verbal language also the challenge itu berbeza dari segi keperluan untuk cluster computing of course it's good if you can use that usually now it's a trend for us to use GPU also so 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 tadi apa keperluan untuk guna cluster sekiranya data itu besar dan mahu cepat afdal untuk menggunakan hukumnya harus untuk menggunakan cluster apakah GPU apakah aduknya pun bisa bisa ya jadi pada intinya memang memang harus menggunakan cluster computing dengan berbagai metode ya yang sudah kita develop atau sebelumnya ya oke terima kasih yang kekanyaan kedua ya ya apakah bisa minta website dari Prof. Nukard Lina untuk melihat penelitian terkait untuk proyek sebelum yang dengan mungkin sudah menghasilkan hard drive pattern atau dengan journalnya yang sudah ya bisa dong nanti saya kasih di chat di chat ya dengan link itu ya Prof ya come let's connect ya Alhamdulillah sudah digawak dua pertanyaan dari Prof. Nukard Lina sekarang ditujukan kepada Prof. Siti Naruhuda ya Prof. Huda ada ada satu pertanyaan ini Prof ya dari John Romario John Romario I don't know where he is dengar ya so does AI present opportunity or danger will machines take all the jobs or create more than they destroy apakah ini apa itu atau bahaya sebab mungkin kalau semakin lama kita dengan robotik dengan sistem AI yang berlebih mungkin mungkin boleh juga destroy yang sekarang Prof. dah jawabkan berkenaan dengan sama ada ia boleh mengancam nyamu atau tidak sebab itulah setiap perekaan ciptaan dia perlu melihat pada isu cyber security dan isu yang boleh mempertahankan kepada parti-parti ataupun pihak-pihak yang pengguna dan juga pembangun pembangun perisian tersebut so kalau dari segi computivision sebenarnya kalau di Eropah autopilot kenderaan malah kenderaan yang kecil pun dah jadi autopilot bukan lori yang besar sahaja in fact sebenarnya kita naik kapal terbang pun dah autopilot hampir banyak sebenarnya sistem-sistem yang telah dibangunkan berbentuk autopilot ataupun unmanned maneuver ok so yang menjadi perlu berhati-hati di sini adalah dari segi cyber security dari segi keselamatannya perisian tersebut dalam data privacy dia dan juga dari segi komunikasi dia dari segi ancaman ancaman ataupun jenis-jenis ancaman yang boleh dilakukan contohnya boleh buat anti-spoofing ke ataupun dia buat apa hijack dihantar malware dan sebagainya sebab semua maklumat-maklumat ataupun teks yang kita hantar melalui rangkaian ataupun melalui image mungkin berstah mungkin sekiranya ada orang yang tidak benar-benar berjawab mereka mungkin akan menggabungkan dengan malware tertentu untuk mengintip kita oleh itu kita sebagai seorang pengguna kena fahamlah dari segi kita sebagai pengguna kita kena lihatlah aspek-aspek polisi-polisi kesempatan cyber yang telah pada ketika kita nak mengguna sistem-sistem yang berbentuk computer vision ataupun any kind of analytics tool kalau kita lihat google ataupun facebook dan sebagainya semuanya disediakan polisi-polisi tertentu untuk menjaga kedua-dua pihak itu pengguna itu sendiri termasuk dengan pembangunnya dan begitu juga dengan sistem-sistem yang autonomous vision autonomous vision juga apabila dibangunkan dan digunakan secara komersial maka dia perlu di di protect ataupun dilindungi dengan akta-akta tertentu dan kita boleh lihat macam ada kes minggu dua minggu yang lepas kerana face detection digunakan sangat kerap di kalangan apa ni masyarakat-masyarakat US tetapi kebanyakan face recognition mempunyai failure yang tinggi kepada golongan berkulit hitam contohnya kerana dia mempunyai high resolution ataupun kita panggil low resolution ataupun low contrast probably jadi menyebabkan face detection yang digunakan oleh polis-polis untuk mengenal penjenayah-penjenayah mungkin akan buat false detection so oleh itu dalam kes-kes seperti ini sepatutnya ada polisi-polisi yang akan yang sepatutnya terpaut dengan sistem-sistem tersebut dan dia tidak bergerak begitu semata-mata pernah ada beberapa kes contohnya yang disaman contohnya menggunakan autopilot kenderaan contohnya di kalau tidak saya di Jerman sama ada seorang perempuan telah dilanggari oleh seorang perempuan tua-tua telah dilanggari oleh seorang satu karakter yang autopilot dan pada tiga itu pemandu itu sebenarnya sedang menonton televisyen dan dia tidak melihat apa yang berlaku di sekitarannya adakah masalah adakah itu berpunca daripada kesilapan pemandu ataupun berpunca daripada kesilapan software di masyarakat Jerman dia telah pun mengkaji maka forensik juga telah mengkaji daripada sistem tersebut dikirakan minit timing frame dan mengikut prosedur-prosedur software engineering yang gait maka perkara tersebut tidak dipesai oleh vendor tersebut ataupun penyedia alatan tersebut atau penyedia autonomous vehicle tersebut tapi kesalahan itu diberikan kepada pemandu itu sebabnya dengan wujudnya akta ataupun polisi-polisi yang baik boleh mempukulkan lagi penggunaan kecedasan buatan ini supaya ia digunakan lebih harmoni untuk kegunaan yang kearah menuju kepada kualiti hidup yang apa terima kasih harap dapat menjawab soalannya ya 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 prof udah berarti maknanya kita tidak boleh menyalahkan menuduh menjad one hand untuk device AI itu tersebut atau autonomous pilot itu tetapi sebetulnya kepada manusia dulu apakah dia akan menggunakannya secara mesra alam secara kemanusiaan berperikemanusiaan seperti itu ya jadi semua sesuatu seperti itu alhamdulillah sampai sekarang di dalam chat ini sepertinya belum ada lagi tambahan pertanyaan oke kalau memang seperti ini kita memang untuk pertanyaan key and ensure ini sudah terjawab semua alhamdulillah walaupun hanya 5 pertanyaan ya 5 pertanyaan saya hitung karena pertanyaan untuk Prabhuda hanya satu tadi oleh karena itu alhamdulillah sudah memenuhi semua apa yang kita dapatkan ilmu dari ketiga pembicara yang hebat-hebat alhamdulillah dapat ilmu semua dan insyaallah nanti materi apa powerpointnya slide-nya oleh panitia akan di sharekan insyaallah melalui email dan saya kembalikan kembali kepada Bapak Firzah sebagai MC terima kasih banyak untuk para narsumber untuk Prof Fedy untuk Prof Siti Nurulhuda untuk Prof Siti Prof Nurfadlina thank you so much for your interest for addressing the interest topic and also thanks to Dr. Rahmawati for moderating the workshop ya terima kasih banyak untuk Dr. Siti Rahmawati oke audience the last agenda is closing and taking picture together for the audience please turn on the webcam for a group laptop baik untuk foto sesi keduanya mungkin bisa dipandu oleh Pak Ben Pak Ben silahkan saya untuk akunnya saya persilakan untuk para ini audience juga teman-teman mohon webcamnya diaktifkan kita akan lakukan sesi foto bersama ya oke oke ini kita ada lima lima page ya kita kita aktifkan untuk yang pertama silahkan aktifkan aktifkan kameranya senyum senyum 3 2 1 1 3 2 1 oke terus ini halaman kedua halaman kedua 3 2 1 3 2 1 oke oke ini halaman ketiga 3 2 1 setelah lagi setelah lagi 3 2 1 oke ini halaman keempat 3 2 1 setelah lagi 3 2 1 oke ini halaman terakhir yang kelima 3 3 2 1 oke sekali lagi 3 2 1 oke terima kasih Pak Birza silahkan Pak Birza kembalikan baik terima kasih Pak Ben terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah foto bersama baik para hadirin yang terhormat kami harap acara public lecture yang digelar pada hari ini dapat memberikan banyak manfaat terutama untuk teman-teman mahasiswa dan dosen FTKI Universitas Nasional semoga juga dengan digelarnya public lecture hari ini dapat dijadikan titik awal dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan universitas-universitas lain oke their audience hopefully the public lecture help today can provide many many benefits especially for FTKI Universitas Nasional hopefully the public lecture help today can be the starting point for the future collaboration activities with university from Malaysia to close the public lecture let's say Alhamdulillah 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 finally from the deepest of my heart I apologize if there were mistakes thank you very much for your attention Bita Fikwalidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih semuanya terima kasih Alhamdulillah Prof Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Amin, amin, terima kasih Terima kasih Prof Huda ada salam Dari Pak Wendy Pak Wendy dari UKM juga ya Sama-sama alumni dari UKM Ya, dia engineering Oh, engineering FKAB Sama-sama graduan UKF Alumni Nanti kita lanjut lagi Kolaborasinya Prof Huda, ada yang mau Tesis under Prof Huda Tesis PSB Siapa-siapa berminat nak buat fake face Detection bolehlah siapun ada grant sekarang ini Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu Desen sekalian yang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih